Wiro Sableng 139, Api Cinta Seng Pendekar Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Episod Api cinta Seng Pendekar sama dengan 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 sama dengan. Satu tangan kiri menggoyang kaleng butut hingga mengeluarkan suara berkerontang nyaring. Tubuh terbungkuk-bungkuk melangkah sementara tongkat putih di tangan kanan dipakai sebagai penuntun jalan. Duk tiba-tiba kaki kanan kakek buta bercaping lebar itu membentur satu benda tergeletak di jalan. Oh ala, apa ini? Pasti bukan batang tohon yang menyandung kakiku si kakek sapukan tongkatnya di sekujur benda yang barusan menyandung kaki. Aha, ada manusia tergolek di jalanan. Lagi tidur, pingsan atau sudah jadi mayat orang tua ini berjongkok. Tongkat diletakkan di tanah. Tangan kanan merabah-rabah. Dari debu yang menempel di pakaiannya, agaknya manusia ini sudah cukup lama tergeletak di sini. Mungkin dari tadi malam hem, tangan yang merabah terhenti di bagian kepala. Aneh, kenapa kepalanya dibungkus? Ah, jangan-jangan makhluk ini yang disebut manusia pocong. Berarti aku di arah yang betul. Mulai dekat dengan sarang gerombolan jahat itu, si kakek merasa terus, masih hidup, ucapnya dalam hati begitu jari-jari tangannya merasakan denyutan nadi di lengan kiri orang. Dia kerontangkan kaleng rombeng dua kali. Rabaannya berpindah ke tangan kanan. Eh, lengan kanan mengapa gontal gantil begini rupa? Patah. Digeduk orang kakek bercaping tarik kain yang menutupi kepala dan untuk lebih meyakinkan di adekatkan telapak tangannya ke hidung orang. Ada hembusan nafas pertanda orang itu memang masih hidup. Setelah merabah di bagian leher dan mengusap dada, kakek bercaping pergunakan ujung tongkatnya untuk menotok. Satu di pangkal leher, satu lagi di dada kiri menunggu sesaat sambil pasang telinga. Tak lama kemudian terdengar suara keluhan. Si kakek goyangkan kaleng di tangan kiri lalu buka capinya. Tangan kanan menepuk-nepuk pipi orang. Mulutnya berucap. Manusia pocong, apa yang terjadi dengan dirimu orang yang tergeletak di tanah perlahan-lahan buka kedua matanya? Dia melihat satu wajah tua berambut, berjanggut, dan berkumis putih. Sepasang mata orang tua ini juga berwarna putih menggidikan. Orang tua, aku tidak kenal kamu. Matamu buta, tapi bagaimana kau tahu aku manusia pocong si kakek menyeringai, goyang kalengnya hingga orang yang tergeletak di tanah mengerenit menahan suara nyaring yang menusuk sakit ke liang telinga. Omongan tololmu memberitahu sendiri siapa dirimu adanya. Ha, ha, ha jawab si kakek lalu tertawa. Manusia pocong, dengar ucapanku. Kalau kau mau membantu, aku akan sembuhkan lengan kananmu yang patah, orang yang tergeletak di jalan dan memang adalah manusia pocong dari 113 lorong kematian melengak kaget. Dalam hati dia berkata, luar biasa tua bangka buta ini. Dia tahu tangan kananku patah lalu si manusia pocong ini bertanya. Bantuan apa yang kau perlukan sambil bicara dia tekankan siku kiri ke tanah, berusaha bangkit. Tapi ujung tongkat si kakek yang ada di atas dadanya membuat dia tak mampu bergerak. Orang ini merasa dadanya seperti ditindih sebuah batu besar. Katakan, apa yang terjadi dengan dirimu tanya si kakek buta. Tak ada jawaban. Kau tak menjawab. Apa yang ada dalam benakmu? Kau menyembunyikan sesuatu. Aku jatuh ke jurang, akhirnya memberitahu manusia pocong. Aneh. Jatuh ke jurang tapi mengapa menggeletak di jalan begini rupa tadinya aku coba bunuh diri. Menghambur masuk jurang. Tapi tubuhku tersangkut di cabang pohon tak berdaun. Kalau sebelumnya aku ingin mati, waktu tergantung di cabang aku malah jadi takut mati. Aku berusaha memanjat tebing, naik ke atas jurang. Tenagaku terkuras. Aku tak ingat apa-apa lagi begitu berhasil sampai di sini. Untuk jelasnya peristiwa bunuh diri manusia pocong ini bawa kebab tujuh episode sebelumnya berjudul pernikahan dengan mayat. Aneh kalau ada manusia pocong mau bunuh diri. Lalu mengapa tanganmu bisa patah aku diberi tugas oleh yang mulia ketua. Yang mulia ketua siapa itu tanya si kakek. Walau dia sudah bisa menduga-duga karena telah pernah mendengar sebelumnya dia adalah ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian. Si kakek goleng-goleng kepala hebat sekali, katanya. Lalu kaleng di tangan KM digoyang dua kali. Apa masalahnya sampai kau nekat bunuh diri aku takut sekali. Aku tidak dapat melaksanakan tugas dari seng ketua. Lebih baik bunuh diri daripada kembali ke markas, disedot darah dan dicopot jantung tugas apa yang diberikan oleh ketua mutanya kakek bercaping. Merampas sebuah kain putih dari tangan seorang bertubuh gemuk luar biasa. Ternyata dia adalah tokoh rimba persilatan berjuluk Raja Penidur, jawab si manusia pocong. Tangan kirinya mengambil kain putih penutup kepala yang tadi dibuka si kakek lalu dipakaikan untuk menutup kepala dan wajahnya kembali. Mendengar ucapan orang, si kakek mendungak ke langit lalu tertawa mengekeh. Pasti Raja Penidur yang mematahkan tangan kananmu. Ha, 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 apa yang lucu? Mengapa kau tertawa tanya manusia pocong, jadi geram. Dari dalam capinya kakek buta keluarkan satu gulungan kecil kain putih. Gulungan dibuka lalu kain digoyang-goyang di atas wajah manusia pocong. Kain putih ini yang kau maksudkan manusia pocong tersentak kaget. Melotot dan berusaha bangkit. Tapi lagi-lagi dorongan ujung tongkat yang terbuat dnn tulang putih membuat bunggungnya terhenyek ke tanah. Bagaimana kain itu bisa berada di tanganmu? Temanku harus melepas nyawa dan aku menderita cedera berat untuk dapatkan kain itu. Kakek buta, siapa kau ini adanya? Sebagai jawaban kakek buta goyangkan kaleng rombengnya. Dia baru berhenti setelah si manusia pocong berteriak-teriak karena liang telinganya seperti mau jebol. Siapa aku tidak penting? Bantuanmu lebih penting. Dengar, aku akan obati lengan kananmu yang patah. Asal kau berjanji mau mengantarkanku ke markasmu, si manusia pocong kaget, terdiam. Tapi otaknya bekerja. Hai, apa jawabmu kalau cuma mengantarkan apa susahnya? Cepat saja mengobati tanganku. Dan tolong, ujung tongkatmu itu jangan lagi dipakai menindih dadaku. Begitu si kakek menyeringai dan masukkan gulungan kain putih ke dalam caping. Lalu caping dikenakan di atas kepala. Ulurkan tangan kananmu si kakek berkata. Dengan kening mengerungit dan muka keringatan manusia pocong ulurkan tangan kanannya yang patah. Ujung tangan dan pergelangan ke bawah mengambai-ngambai. Sakitnya bukan main. Dalam keadaan seperti itu si kakek kusap-kusapkan ujung tongkat putihnya pada sekujur lengan kanan yang entah. Tiba-tiba tongkat itu dipukulkan ke tangan orang, si manusia pocong menjeret setengah mati. Tubuhnya sampai tersentak dua jengkal ke atas. Namun anehnya tangan kanan itu menjadi lurus, tulang yang patah bersambung kembali. Si kakek kerontangkan kaleng rombengnya sambil tertawa-tawa. Manusia pocong peiwakan mentah, usap-usap tangan kanannya dengan tangan kiri. Lalu saking tak percaya tangan kanan itu ditumbuk-tumbukan ke tanah. Duk, duk, duk tanah bergetar. Sama sekali tak ada rasa sakit. Tangan yang tadi patah benar-benar sembuh utuh. Luar biasa. Orang tua aku sangat berterima kasih, sekarang bangun. Giliranmu menolongku. Saatnya kau mengantarkan aku ke markasmu. Aku ingin ngobrol dengan yang kau sebut yang mulia ketua itu, pasti, tentu. Aku akan antarkan kau ke sana sekarang juga, suara ucapan manusia pocong bersemangat sekali. Si kakek jauhkan tongkat tulangnya dari dada manusia pocong. Orang ini cepat berdiri. Dia tepuk-tepuk debu yang melekat di pakaiannya. Rapikan kain putih penutup kepala. Orang tua, mari. Biar ku tuntun, kata si manusia pocong sambil pegang lengan kanan kakek buta bercaping. Tapi begitu lengan si kakek berada dalam cetelannya, mendadak sontak manusia pocong itu membuat gerakan demikian rupa hingga tubuh si kakek mencelat ke atas dan siap dibanting remuk ke tanah. Namun apa yang terjadi membuat manusia pocong melengat. Entah bagaimana sosok yang hendak dibanting itu terlepas dari cekatannya melesat ke udara lalu melayang turun sambil tertawa. Kaget dan juga gram, selagi tubuh si kakek masih mengapung kaki ke atas kepala ke bawah. Manusia pocong hantamkan dua jotosan kiri-kanan. Buk. Buk dua pukulan itu jelas mengeluarkan suara bergedebok keras. Namun tubuh si kakek tidak bergeming sedikitpun. Manusia pocong serasa memukul tumpukan kapas setan alas. Dengan pukulan sakti ini masakan tidak remuk tubuhmu teriak manusia pocong marah. Tangan kanannya bergetar hebat pertanda dia hendak melancarkan satu pukulan mengandung tenaga dalam tinggi. Tangan bergerak melepas pukulan. Wut satu gelombang angin menerpa dasyat. Si kakek keluarkan seruan keras, jungkir balik di udara. Namun sapuan angin pukulan membuat capingnya terlepas dan melayang jatuh. Melihat ini secepat kilat manusia pocong sambar caping yang melayang jatuh lalu jejakan kaki di tanah, membuat lompatan dan langsung ambil langkah seribu. Dari mulutnya terdengar seruan, hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai hah. Ucapan sinting apa itu maki kakek mata putih? Jelas, rupanya sejak tadi manusia pocong ini sudah mengincar gulungan kain putih yang disimpan di dalam caping. Yang ada dalam benaknya, jika dia dapatkan kain putih itu, dia bisa kembali ke markas menemui yang mulia ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian, selamat dari hukuman maut. Dan pasti akan mendapat imbalan besar. Namun dia tidak tahu kalau saat itu berhadapan dengan tua bangka yang berjuluk kakek segala tahu. Yang dalam rimba persilatan tanah Jawa terkenal sebagai salah seorang tokoh silat aneh dan konon sulit dijajagi ketinggian ilmu silat serta kesaktiannya. Di udara si kakek berjungkir satu kali. Enteng sekali dia melayang turun dan tahu-tahu sepasang kaki sudah menginjak tanah. Setelah batuk-batuk sambil usap dadanya yang tadi dihantam orang, dia keluarkan ucapan. Heran, masih ada saja manusia yang diberi susu membalas dengan air tuba. Tipu, tipu. Kebaikanku dibalas dengan keculasan. Sayang, sayang sekali, kakek bermata putih buta ini kerontangkan kalengnya dua kali. Lalu tubuh atasnya bergerak condong ke belakang. Bersamaan dengan itu kaki kanannya ditendangkan ke depan, sebelumnya kau gagal mati bunuh diri. Sekarang silahkan mengulang kembali. Hik, hik, halka, keraak terdengar suara tulang patah. Jarak antara si kakek dan manusia pocong saat itu terpisah sekitar lima langkah. Walau kaki kanan yang menendang jelas-jelas tidak mengenai atau menempel di sasaran tapi luar biasanya saat itu juga kelihatan bagaimana tubuh manusia pocong mencelat ke depan, terlempar ke arah jurang batu. Caping yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke anah di depan kaki si kakek. Suara jeritan panjang mengema di dalam jurang sewaktu manusia pocong itu melayan jatuh ke dasar jurang lalu sunyi. Kakek Mat lebuta tarik nafas panjang, geleng-geleng kepala. Dengan ujung tongkat tulangnya dia mengedut pinggiran caping. Benda ini melayang dan bertengger di atas kepalanya. Telaga sarangan, kakek segala tahu berkata sambil benahi buntalan di punggungnya lalu angkahkan kaki. Aku harus pergi ke utara telaga tangan. Mumpung masih pagi berangkat saja sekarang. Aku harus menikahkan seseorang di sana. Siapa yang aku nikahkan? Dengan siapa? Raja penidur? Ada-ada saja kelakuannya mengerjai diriku dan Ini pekerjaan gendeng. Hik, hik, hik orang tua ini tutup ucapannya dengan goyangkan kaleng, rombeng di tangan kiri. Begitu suara berisik sirap, alis si kakek berjingkat metel buta berputar, telinganya menangkap suara orang bertari disertai suara menangis. Belum habis heran si kakek tiba-tiba ada suara anak lelaki berteriak. Tolong suara anak lelaki yang berian menangis dan berteriak mendatangi ke arah si kakek bocah. Siapa kau ada apa? Aku dikejar orang mereka mau membunuhku. Anak lelaki yang berlari dan menangis sampai di hadapan kakek segala tahu dan gelungkan dua tangannya ke pinggang. Si orang tua mengharapkan perlindungan sambil memandang ke belakang dengan wajah penuh ketakutan kakek segala tahu usap kepala anak itu. Anak, tenang saja jangan takut. Katakan siapa dirimu dan siapa yang mengejarmu, nama saya Magio saya dikejar makhluk pocong penghuni lorong maut mereka membunuh nenek saya. Mereka mengejar saya. Mau membunuh saya kek, saya takut sekali tolong, kakek segala tahu menunggak ke langit sepasang telinga di pentang. Anak ini tidak bohong aku mendengar suara beberapa orang berlari ke arah sini. Hem, pingkat kepandayan mereka tidak bisa dibuat main. Masih ada waktu, masih ada waktu mencari keterangan, si kakek usap kembali kepala anak bernama Magio lalu berkata. Bocah, tak perlu takut coba ceritakan. Pendek-pendek saja. Siapa nenekmu? Mengapa mereka membunuhnya? Bagaimana kau bisa berada di lorong maut itu? Lalu mengapa manusia-manusia pocong itu ingin membunuhmu? Pertanyaanmu banyak sekali kek. Saya, saya dan nenek diculik. Nenek saya paimah, dukun beranak di sarangan, ah pasti ada yang mau melahirkan di lorong maut itu. Tidak heran. Bukankah selama ini kabarnya banyak perempuan bunting yang diculik? Bocah, teruskan ceritamu, saya berusaha melarikan diri dari lorong, kata orang sekali masuk ke dalam lorong sulit bisa keluar. Aneh kalau bocah sebesarmu mampu keluar dari tempat itu, saya sembunyi di salah satu sudut lorong yang gelap. Setiap ada manusia pocong lewat saya ikuti. Tiga minggu lebih saya mendekam di dalam lorong. Pagi tadi ada satu manusia pocong keluar dari dalam lorong. Saya ikuti dan saya berhasil keluar, kalau kau tidak dusa maka kau adalah anak jardik luar biasa. Bagaimana kau bisa bertahan hidup selama tiga minggu? Apalah yang kau makan di dalam lorong, jindinya penuh lumut. Itu yang saya makan. Mula-mula saya muntah. Sakit perut. Tapi tidak berat. Lama-lama jadi biasa, kau tidak berat katamu. Selama tiga minggu? Ha, ha. Ku satu keanehan, kek, orang yang mengejar sudah kelihatan. Di sebelah sana, ya, ya, aku tahu. Lekas berdiri di belakangku, kata kakek segala tahu. Anak lelaki usia enam tahun itu segera lakukan apa yang dikatakan. Wut sebuah benda tiba-tiba sekali melayang di udara. Kakek segala tahu gerakan tangan kanan yang memegang tongkat tapi terhalang oleh sosok bocah yang tengah melangkah di arah sisi kanannya. Di lain saat tiba-tiba anak ini menjerit keras. Tubuhnya terhuyung ke depan. Dia coba merangkul pinggang si kakek tapi luput. Maggio terkapar menelungkup di tanah. Sebuah bendera berbentuk segitiga, basah oleh cairan berwarna merah menancap amblas di batok kepala sebelah belakang, nyaris tembus sampai dikening. Bendera darah. Maggio seru kakek segala tahu. Telinga dipentang sambil menghirup dalam-dalam. Bau amis darah, ucap si kakek dalam hati. Tongkat putih diusapkan ke sekujur tubuh Maggio yang tertelungkup di tanah. Mulai dari kaki dan baru berhenti waktu membentur gagang kayu bendera darah yang menancap di kepala anak itu, mengenai kisah Maggio bersama neneknya, seorang dukun beranak dari sarangan bernama Paimah, silahkan baka episode sebelumnya berjudul Bendera Darah, kakek segala tahu dong akan kepala. Kaleng ombeng digoyang sampai tiga kali. Dalam hati dia berkata, Manusia-manusia pocong, pasti mereka, dugaan si kakek tidak keliru. Tiga orang yang muncul adalah tiga manusia pocong dari 113 lorong kematian. Begitu suara berisiknya kerontangan kaleng lenyap. Kakek segala tahu keluarkan ucapan. Kejam dan keji. Iblis sekalipun tidak akan membunuh anak kecil begini rupal dari arah depan ada suara orang berdecak leletkan lidah. Orang tua bercaping bermata butap putih mebekal kaleng rombeng. Ketahuilah setiap kematian ada pangkal sebabnya hembegitu kakek segala tahu tetap jongakan kepala. Din kerahkan kekuatan pendengaran serta perasaan. Selain orang yang barusan bicara, tiga langkah di kiri kanannya saat itu ada orang kedua dan ketiga. Kalian bertiga. Coba katakan apa pangkal sebab kesalahan bocah ini hingga kalian tega membunuhnya orang yang tadi bicara dan dua kawannya sama-sama terkejut. Bagaimana kakek buta ini tahu kalau mereka ada bertiga? Matanya jelas putih putah. Lalu dengan apa dia melihat? Kami punya alasan. Tapi tidak perlu memberi tahu tua bangka seperti musatu tolol sekalil dan perat si kakek. Kami tolol orang yang menyahuti kembali leletkan lidah lalu bersama dua temannya tertawa jelak-jelak. Tolo dan pengecut kakek segala tahu memaki. Tua bangka. Tutup mulutmu orang di sebelah kanan kakek segala tahu membentak. Kakek segala tahu gada tertawa kepala masih mendengat di angka tangan kanannya, tudengkan ujung tongkat tulang ke arah orang yang barusan membentak. Mahluk gajal bermulut besar. Aku perintahkan padamu untuk mengurus jenazah bocah ini. Kuburkan dia secara baik-baik tua bangka sinting. Siapa sudi turut perintahmu teriak si manusia pocong? Mahluk pocong, apapun kau adanya, nasibmu bakal jelek. Kau akan mati tanpa kubur sambil berkacak pinggang manusia pocong di sebelah kanan tertawa gelak-gelak. Dua kaki bergeser maju, tangan kanan bergerak. Tahu dirinya akan diserang, kakek segala tahu acungkan tongkat tulang. Oh, tunggu dulu. Biar aku yang kau bilang sinting ini diberi kesempatan untuk mengubur jenazah bocah terani ya ya ini habis berkata begitu kakek segala tahu tancapkan dalam-dalam tongkat tulang ke tanah lalu tongkat digerakan membuat garis sempat persegi panjang. Ketika tongkat disentakan ke atas tanah berhamburan membentuk gundukan di samping kiri kanan dan di tempat itu kini menganga sebuah lubang. Tiga manusia pocong untuk sesaat lamanya jadi terkesiap bahkan saling pandang. Yang tadi didamperat bakal mati tanpa kubur mendadak saja kuduknya terasa dingin sementara itu kakek segala tahu susupkan tongkatnya ke bagian bawah perut mayat anak yang tertelungkup di tanah. Perlahan-lahan jenazah Maggio diangkat. Lagi-lagi membuat tiga manusia pocong tampak melengat. Walau Maggio adalah seorang anak kecil, tapi bagaimana tongkat tulang yang kelihatan seperti rapuh mampu dipergunakan untuk mengangkat beban seberat itu. Jenazah Maggio diturunkan dan sampai di dasar lubang. Kakek segala tahu kembali unjukkan kehebatan. Dengan ujung tongkat dia membuat gerakan menyapu ke arah lubang. Gundukan tanah di sekitar lubang didorong menutupi jenazah, membentuk sebuah kuburan. Makhluk-makhluk tolong. Begitu caranya mengurus dan menghormati jenazah manusia kakek segala tahu mendamperat. Manusia pocong yang berdiri di antara dua temannya menyeringai di balik kain putih penutup kepala. Terima kasih kau telah menyuguhkan satu pertunjukan hebat. Sekarang saat kami untuk mengurus dan menghormati dirimu lalu manusia pocong ini gesekan ujung ibu jari dan jari tengah tangan kanannya hingga mengeluarkan suara keras. Mendengar tanda ini dua manusia pocong yang berada di kiri kanan si kakek keluarkan seruan lantang. Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai kakek segala tahu tertawa dan cibirkan bibir mendengar ucapan itu. Dua manusia pocong berkelebat lancarkan serangan. Serangan didahului dengan melemparkan dua bendera merah. Dua bendera merah ini dengan mudah dipukul mental oleh kakek segala tahu dengan tongkat tulang putih. Tongkat di tangan kanan, kaleng rombeng dikerontangkan di tangan kiri, kakek segala tahu hadapi lawan yaitu dua manusia pocong yang ternyata memiliki kepandaian tinggi. Selama lima jurus orang tua ini menjadi bulan-bulanan serangan yang sangat berbahaya. Manusia pocong ketiga yang bukan lain adalah wakil ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian geleng-geleng kepala. Rasa kagum melihat semua kehebatan si kakek justru membuat dia merasa khawatir. Memasuki jurus ketujuh kakek segala tahu putar tongkat putihnya sambil berkata, Aku jarang berkelahi. Berkelahi membuat tubuh rongsokan ini pegal sakit-sakit. Hai, aku bosan bercanda dengan orang-orang tolol seperti kalian tongkat putih lalu berubah menjadi titiran, mengeluarkan suara berdesing menggidikan. Jubah dan kain putih tutup kepala dua manusia pocong berkibar-kibar. Lihat tongkat tiba-tiba kakek segala tahu berseru. Wut suara dulu tongkat tulang disusul dengan jeritan manusia pocong di sebelah kanan. Kakek segala tahu tertawa mengekeh. Ujung tongkatnya menancap di leher manusia pocong itu sampai sedalam satu jengkal. Ketika tongkat diangkat ke atas sosok manusia pocong ikut terangkat dan berayun-ayun. Sewaktu tongkat ditarik, darah langsung menyembur dari lobang besar di leher, membasai kain penutup kepala dan jubah putih. Aku bilang apa. Kau bakal mati tidak berkubur sosok tubuh yang tengah terhuyung-huyung itu digebuk di bagian kaki. Tak ampun lagi manusia pocong itu jatuh tergelimpang. Dua kaki melejang-lejang beberapa kali lalu diam pertanda nyawanya amblas sudah. Melihat kematian temannya, manusia pocong di sebelah kiri berteriak marah. Dari jarak tiga langkah dia lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Di depan sana manusia pocong ketiga tidak tinggal diam. Mulutnya keluarkan suara suitan seolah memberi tanda. Tangan kanan mengeruk kesaku jubah. Manusia pocong yang hendak menyerbu cepat membuat langkah surut sambil tutup jalan pernafasan. Kakek segala tahu bersikap waspada. Ketika dia hendak menghajar lawan di sebelah kiri tiba-tiba dia mencium bau sesuatu. Orang tua ini cepat menutup hidung. Tapi terlambat. Sejenis asap beracun yang disemprotkan manusia pocong ketiga keburu masuk ke dalam saluran pernafasannya. Tubuhnya mendadak lingkung. Kaki seperti tidak menginjak tanah lagi. Dia masih sempat kerontangkan kaleng rombengnya satu kali tergelimpang miring di tanah. Tongkat masih tergenggam di tangan. Cating dan kaleng butut terlepas jatuh. Wakil ketua manusia pocong rangkap dua tangan di atas dada. Sudah lama aku mendengar kehebatan kakek satu ini. Baru kali ini menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Yang mulia ketua benar. Kalau tidak mempergunakan asap beracun pelumpuh syaraf akan sangat sulit membekuk dedengkot rimba perselatan ini setelah berikan perintah pada satria pocong anak buahnya agar segera memanggul kakek segala tahu dialalu dekati mayat manusia pocong yang terbujur di jalanan. Sekali tendang saja mayat itu terlempar belasan langkah dan akhirnya jatuh masuk ke dalam jurang. Kakek segala tahu terbujur di atas tempat tidur batu di dalam kamar tempat dia disekap. Untuk beberapa saat dia tergelet tak tak bergerak, masih tidak sadarkan diri akibat menghisap asap beracun tak selang berapa lama di kejauhan sayut-sayut terdengar suara orang menyanyi. Entah suara nyanyian ini atau mungkin juga pengaruh asap beracun yang perlahan sirna, si kakek mulai sulman. Dua kaki bergeraki tapi gerakannya tertahan. Dia geser dua tangan. Sama, gerakannya juga tertahan ada apa dengan diriku? Aku mendengar suara nyanyian. Apakah saat ini aku sudah mati dan berada di sorga si kakek membatin dalam hati tertawa membatin sendiri mulutnya berucap. Tua bangka rongsokan seperti aku, banyak dosa seumur-umur. Mana mungkin masuk sorga? Ha, ha, ha lalu orang tua ini nyalangkan sepasang matanya yang putih-putah. Dia coba lagi menggerakkan tangan dan kaki, berusaha bangun. Tapi tidak mampu. Ada suatu pada pergelangan tangan dan pergelangan kakiku. Setan alas. Siapa yang mengikat aku kakek ini kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti ke pergelangan tangan dan kaki untuk menjebol putus ikatan. Des-des dari pergelangan tangan dan kaki si kakek mengepul asap ke labu. Oh ala. Ilmu sihir apa yang menguasai diriku elucap kakek segala tau. Saat itu di dalam ruangan tiba-tiba menghambur gelak tawa keras. Ah rupanya ada orang lain di tempat ini, membatin kakek segala tau. Tua bangka goblok ada suara orang memaki. Tidak ada ilmu sihir yang menguasai dirimu. Tangan dan kakimu berada dalam keadaan terikat. Kau boleh punya ilmu setinggi langit sedalam lautan. Tangan dan kakimu tak akan bisa bebas. Kau sudah kena ringkus. Tangan dan kakimu diikat dengan benang sutra halus. Itulah yang disebut benang kayangan. Kakek segala tau melengak, tapi hanya sesaat. Dia terdiam sambil berpikir-pikir. Namun jalan pikirannya masih belum jernih akibat pengaruh asap beracun. Orang yang barusan bicara dan tertawa. Siapa dirimu? Barusan kau menyebut benang kayangan. Aku rasa-rasa, hidup tidak bisa hanya merasa-rasa. Kau lihat sendiri akibatnya. Terlalu banyak merasa-rasa akhirnya nasibmu berakhir di tempat celaka ini. Di sini kau bakal melepas nyawa tempat celaka melepas nyawa. Memangnya aku berada di mana kau berada dalam 113 lorong kematian. Kakek segala tau lepas nafas panjang. Apakah saat ini aku berhadapan dengan manusia pocong yang disebut yang mulia ketua tau juga siapa pemimpin kami? Tunggu saja. Sebentar lagi yang mulia ketua akan datang ke tempat ini. Dia akan menyuruh sedot seluruh kekuatan tenaga dalam dan ilmu kesaktian yang ada dalam dirimu. Tubuhmu sudah rongsokan. Tidak pantas menguasai semua kehebatan itu kakek segala tau tidak perdulikan ucapan orang. Dia berusaha memusatkan ingatan pada satu hal. Mulutnya berkata, benang kayangan, Ah! Aku ingat sekarang. Benda itu hanya dimiliki oleh satu orang. Kalau aku tidak salah dia, Tiba-tiba pintu besi setebal setengah jengkal di samping kanan ruangan batu terbuka. Tiga manusia pocong masuk ke dalam. Dua bertubuh tinggi besar, yang ketiga agak pendek. Orang yang barusan bicara dengan kakek segala tau keluarkan ucapan lantang. Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai hik, hik, hik kakek segala tau tertawa geli. Lagi-lagi ucapan itu. Ah! Rupanya yang mulia ketua sudah berada di sini. Sayang tangan dan kakekku dalam keadaan terikat hingga tak bisa memberi salam hormat. Wakil ketua manusia pocong tinggi besar yang berada di sebelah depan berkata, Kita tak perlu berbasa basi dengan tua bangka rongsokan ini. Lekas geledah manusia satu ini. Kemukan benda yang kita perlukan itu manusia pocong tinggi besar kedua yang berdiri di belakang. Seng ketua membungkuk hormat. Dia memberi tanda pada manusia pocong di sampingnya. Wakil ketua dan anak buahnya segera menggeledah sekujur tubuh kakek segala tau. Baju dan celana rombeng disingkap. Tubuh si kakek dibolak-balik. Rambut putih panjang dan janggut disingkap. Tapi apa yang mereka cari tidak ditemukan. Pelanjangi dia. Pasti dia menyembunyikan benda itu di salah satu bagian tubuhnya perintah Seng ketua. Hai. Kalian semua sudah pada gila apa? Apa enaknya melihat aku telanjang? Aku bukan perempuan muda bertubuh putih montok pelak. Satu tamparan mendarat di pipi kiri kakek segala tau. Membuat orang tua ini sesaat seperti kelojotan. Tapi kemudian malah menyeringai dan tertawa. Kalau kau tidak hentikan tawamu, akan kurangkah batok kepalamu Seng ketua mengancam. Apa yang kalian cari sampai-sampai mau menelanjangi diriku dimanakah sembunyikan segulung kain putih? Ah, mengapa aku mendadak menjadi tuli, budek, kakek segala tau berucap. Apa, apa tadi yang kau tanyakan setan tua? Jangan berpura-pura tuli. Jawab pertanyaan ketua kami dimanakah simpan gulungan kain putih yang kau dapat dari Raja Penidur yang bicara keras kali ini adalah Wakil Ketua Manusia Pocong. Apa? Kau mau menyuruh aku tidur? Dengan siapa? Dengan perempuan-perempuan bunting itu? Ha, ha, tak pernah aku bayangkan, gulungan kain pulih. Bukan tidur, teriak Wakil Ketua. Oh, tubuh perempuan itu putih. Aku memang paling suka perempuan putih. Apalagi kalau gemuk banyak lemaknya. Ha, ha, ha. Padahal, ha, ha. Aku disuruh menikahkan orang. Hai, apakah yang mulia ketua hendak kain? Dengan siapa? Ha, ha. Pasti aku bakal menerima imbalan besar kalau menikahkan yang mulia ketua. Ha, ha, ha. Saking marahnya yang mulia ketua kepalkan tinju kanan, siap hendak menjotos kepala kakek segala tahu. Kalau ini sampai kejadian kepala si kakek akan pecah dan nyawanya tak akan tertolong lagi. Tapi tiba-tiba saja tangannya dipegang oleh seseorang. Orang ini adalah yang tadi pertama kali berada dalam ruangan batu tempat kakek segala tahu disekap. Yang mulia ketua, tua bangka satu ini tidak bodoh. Aku tahu betul dirinya. Akalnya banyak. Walau disiksa sampai tubuhnya lumat dan otaknya terbongkar tak bakalan dia mau bicara. Malah salah-salah dia bisa memberi keterangan menyesatkan kita. Kita tidak akan menemukan gulungan kain itu di tubuhnya. Pasti dah menyembunyikan di tempat lain. Setahuku biasanya dia memakai caping, membawa kaleng rombeng. Aku tidak melihat dua benda itu. Bukan mustahil dah menyembunyikan di dalam kaleng atau di balik caping, yang mulia ketua berpaling pada wakilnya. Sepasang matu di balik kain putih penutup kepala menyorotkan sinar angker. Aku tahu apa yang dikatakan Dewa Tuak betul adanya. Di mana caping dan kaleng rombeng itu agaknya, mungkin tertinggal di tempat kami meringkusnya. Lalu apa yang akan kau perbuat hanya bertambah tolol dengan tetap berada di tempat ini bentak seng ketua pada wakilnya. Mohon maafmu yang mulia ketua. Saya dan Satria Pocong akan kembali ke tempat itu. Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai namun ada sebuah tongkat sakti milik kakek ini, dari balik bunggung jubah putihnya. Wakil ketua barisan manusia Pocong keluarkan tongkat putih terbuat dari tulang. Benda ini segera diserahkan pada seng ketua. Pencuri bungsuk. Lekas kembalikan tongkat ku kakek segala tahu berteriak. Hanya tongkat tulang butut dan rapuh. Tak ada gunanya ucap yang mulia ketua. Wakil ketua segera mendekati pimpinannya. Setengah berbisik dia menceritakan kehebatan tongkat itu. Dengan tongkat butut dan kelihatan rapuh itu kakek segala tahu mengangkat tubuh manusia. Dengan benda itu pula dia menggali tanah untuk mengubur bocah bernama Magio. Jadi sudah kalian bunuh anak itu tanya seng ketua pula. Sesuai perintah yang mulia, jawab wakil ketua. Yang mulia ketua perhatikan tongkat tulang putih yang dipegangnya. Aku tidak percaya tongkat ini begitu sakti, ucap seng ketua. Tidak mustahil dia menyembunyikan gulungan kain putih dalam rongga tongkat kraak. Kraak terdengar suara berderak patah berulang kali. Di lain kejap seng ketua telah patahkan tongkat tulang itu menjadi tujuh potongan. Setiap patahan diperiksa. Kosong semua. Gulungan kain putih tidak ada dalam rongga patahan tulang. Dengan geram yang mulia ketua lemparkan tujuh patahan tongkat ke dinding batu. Luar biasa. Tujuh patahan tongkat embelas hampir sama rata dengan dinding batu. Kesunyian menggantung dalam ruangan wakil ketua dan anak buahnya terdiam kagum menyaksikan kehebatan tenaga dalam pimpinan mereka. Hanya dewa tuak yang walau ikutan diam tapi kelihatan seperti tak acuh. Tiba-tiba kesunyian dalam ruangan batu pecah oleh gelap tawa kakek segala tau. Tua bangka jahanam. Apalah yang lucu. Mengapa kau tertawa bentak yang mulia ketua. Tidak ada yang lucu sahut kakek segala tau. Hanya saja, hanya saja apa bentak seng ketua. Banyak orang gila di tempat ini. Mereka semua akan mati konyol dalam kegilaan itu. Dan di antara mereka akan ada tulangnya aku ambil pengganti tongkatku. Ha, ha, ha begitu seng ketua usap-usap dagunya yang tertutup kain putih dia melangkah mendekati tempat tidur batu. Kalau begitu biar kepalamu ku hancurkan lebih dulu yang mulia ketua. Tahan dewa tuak bergerak menghalangi. Jangan sampai terpancing oleh siasat tua bangka satu ini. Kita lebih banyak ruginya kalau dia mati lebih cepat. Sesuai rencana sudah. Menjauh sana ucap yang mulia ketua sambil mendorong dewa tuak hingga terjajar ke pintu besi. Di atas pembaringan batu kembali kakek segala tahu tertawa-tawa. Setelah wakil ketua dan anak buahnya tinggalkan tempat itu. Seng ketua ingat sesuatu dan berpaling pada orang tua yang berdiri di samping kiri. Dewa tuak, tegurnya. Apakah sudah memberikan minuman selamat datang pada tua bangka ini belum yang mulia ketua. Bukankah kita perlu lebih dulu mengorek keterangan dari dirinya? Bagaimana mungkin dia bicara kalau otaknya dicuci dan ingatannya lenyap? Yang mulia tak usah khawatir. Dia tak berakal bisa lolos. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menjebol ikatan benang kayangan itu, aku percaya padamu. Tapi tidak selalu. Jika dia sampai kabur, nyawa busukmu imbalannya hanya perintah yang mulia ketua yang wajib dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai, yang mulia ketua sesaat memandang pada kakek segala tahu yang terbujur di atas ketiduran batu. Tua bangka keparat ini tadi menyebut-nyebut soal pernikahan. Kawin. Siapa yang nikah? Siapa yang kawin? Diriku? Gila. Tapi kupikir ada sesuatu yang aneh. Di balik keanehan ucapan mungkin ada satu rahasia, pintu besi dibuka. Seng ketua tinggalkan tempat itu. Dewa tua kakek segala tahu berucap. Tak ada jawaban. Dewa tua kakek keparat. Kau masih ada di sini tetap tak ada jawaban. Jahanam pengkhianat. Tunggu pembalasanku dua mata putih si kakek terputar. Dia pasti ikutan keluar bersama ketuanya. Eh dan, sebelum aku rupanya dia sudah kena diringkus duluan. Heran, mengapa dia mau bercokol di sini dan jadi kaki tangan manusia pocong. Tega-teganya dia mengikat aku begini rupa. Pengkhianat busuk. Jangan-jangan kakek itu diumpan penganan perempuan-perempuan muda bunting. Minuman selamat datang. Pencuci otak pelupa ingatan. Minuman setan apa itu? Mungkin dewa tuak sudah dicekoki minuman itu. Kalau aku juga sampai kena dicekoki. Ih, ketika wakil ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian bersama anak buahnya sampai di tempat kejadian di mana mereka berhasil melumpuhkan kakek segala tahu dengan asap beracun, keduanya tidak menemukan capring dan keleng rombeng milik si kakek. Seluruh tempat mereka periksa. Telap saja capring dan keleng tidak ditemukan. Aneh, kalau memang jatuh dan tertinggal, pasti capring dan keleng itu ada di sini. Kalau jatuh tercecar di jalan pasti tadi sudah ditemukan. Wakil ketua berkata sambil melangkah mundar mandir. Manusia pocong anak buahnya tidak keluarkan ucapan. Saat itu pikirannya kalut membayangkan hukuman apa yang bakal diterimanya dari seng ketua. Wakil ketua kembali keluarkan ucapan. Kita telah berbuat ceroboh mungkin sekali apa yang dikatakan Dewa Tuak benar adanya. Gulungan kain putih itu ada di dalam capring atau dalam keleng. Agaknya orang lain telah menemukan lalu mengambil benda-benda itu sebelum kita sampai di sini, lalu dia menyambung ucapan, membantah sendiri kata-katanya tadi. Kalaupun ada orang yang melihat capring dan keleng rombeng itu tidak nanti dia akan mengambilnya. Pasti orang itu tahu riwayat dan pemilik dua benda sialan itu wakil ketua sesaat tampak agak masgul. Setelah mencari-cari lagi tanpa hasil, kedua manusia pocong itu akhirnya kembali ke markas mereka. Kembali ke 113 lorong kematian. Dalam episode sebelumnya berudul pernikahan dengan mayat kepada wakil ketua yang mulia ketua barisan manusia pocong menyatakan bermaksud menyedot semua kekuatan tenaga dalam dan hawa sakti yang dimiliki yang mulia seripaduka ratu. Namun wakil ketua mengingatkan jika hal itu dilakukan maka rencana semula yaitu ingin memanfaatkan dan mempergiat Seng Ratu untuk menghadapi para tokoh rimba persilatan yang cepat atau lambat akan menyerbu ke dalam 113 lorong kematian, tidak akan dapat dilaksanakan. Seandainya Seng Ketua memaksa maka dia menyarankan agar semua kehebatan yang dimiliki seripaduka ratu disedot melalui ubun-ubun. Namun Seng Ketua merasa khawatir, otak dan kepala yang mulia Seng Paduka Ratu akan hancur sebelum dia berhasil menguras tenaga dalam dan hawa sakti. Satu-satunya kaya, menurut Seng Ketua, adalah dengan jalan meniduri Seng Ratu dan menyedot semua kehebatan yang dimiliki perempuan itu ketika terjadi hubungan badan. Karena terpaksa menunda maksud mesumnya terhadap yang mulia seripaduka ratu, Seng Ketua memilih perempuan lain. Satu-satunya perempuan yang belum sempat dan ditiduri oleh Seng Ketua adalah Nilarasati, istri Lohgat Ras lain itu, perempuan ini memang adalah giliran berikutnya yang bayinya akan dibunuh dan diambil darahnya untuk mengusap ubun-ubun yang mulia seripaduka matu. Yaitu seperti yang tertulis dalam Aksara Batu bernyawa sebagai perwujud dan kesinambungan kehidupan makhluk yang memiliki nyawa kedua. Sesuai dengan perintahnya untuk membawa Larasati ke ruang ketidurannya, ketika Seng Ketua masuk ke dalam kamar, Larasati telah berada di situ, duduk di atas sebuah kursi batu, memegang sebuah cangkir terbuat dari kayu. Walau berdandan dan dipoles bedak, wajah perempuan ini tampak agak pucat karena setian lama berada di dalam goa tidak pernah tersentuh sinar matahari. Ketika melihat yang mulia ketua memasuki kamar, Larasati tersenyum dan bangkit berdiri. Sambutan berupa senyuman yang membuat gairah itu pertanda Larasati berada dalam pengaruh minuman pencuci otak, pelupa diri pelupa ingatan. Namun Seng Ketua masih ingin menguji. Kekasihku Larasati, sudah lamakah kau menunggu diriku di sini Larasati mengangkat cangkir kayu yang dipegangnya lalu berkata, hanya perintah yang mulia seorang yang wajib dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dikasihi, yang mulia ketua tertawa lebar. Dia melangkah mendekati Larasati, membelai pipi perempuan itu lalu mengusap perutnya yang hamil besar. Larasati, kau berkata hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dikasihi. Bisakah kau membuktikan hal itu seribu bukti untuk yang mulia ketua, jawab Larasati. Bagus sekali. Sekarang tinggalkan pakaianmu. Semua, Larasati tersenyum. Perempuan yang sudah dicuci otaknya ini dengan minuman pelupa diri pelupa ingatan, angkat cangkir kayu di tangan kanan dan mendekatkan ke bibir yang mulia ketua. Seng ketua pegang tangan halus perempuan hamil itu lalu teguk habis minuman dalam cangkir kayu sambil memegang cangkir kosong. Seng ketua memperhatikan bagaimana Larasati mulai menanggalkan pakaiannya satu demi satu. Dalam keadaan tanpa selembar benang pun menutupi auratnya yang hamil besar perempuan ini lemparkan senyuman mesra, menggeliat tubuh lalu berputar dan melangkah ke arah tempat tidur besar di tengah ruangan. Yang mulia ketua basahi bibirnya dengan ujung lidah. Dibanding dengan yang mulia seripaduk karatu wajahnya memang kalah cantik. Namun dari setian banyak perempuan hamil yang telah diculik dan digaulinya, baru yang satu ini dilihatnya memiliki tubuh begitu mulus dan luar biasa bagus. Yang mulia ketua lemparkan cangkir kayu yang dipegangnya lalu buka kain putih penutup kepala. Di satu rimba belantara, tak jauh dari lembah batu di selatan kawasan 113 lorong kematian. Loh Gatra yang tengah berlari cepat bersama Anggini tiba-tiba menekap telinga kirinya. Wajah yang keringatan mendadak tampak pucat. Dada berdebar kencang. Larinya tersaruk-saruk. Suami Larasati ini akhirnya hentikan lari dan duduk bersela di tanah dengan dada turun naik. Mete setengah terpejam. Loh Gatra, ada apa? Tanya Anggini. Lelaki muda itu buka sepasang mete, menatap jauh ke depan. Aku barusan mendapat firasat buruk. Telinga kiri mengiang. Jantungku berdetak keras. Aku khawatir. Sangat khawatir. Nyilara, istriku. Jangan-jangan, Anggini pandang wajah Loh Gatra sambil menggigit bibir. Dia sudah mendengar dan tahu semua bahaya sangat besar dan segala kekejian yang ada di dalam 113 lorong kematian. Setiap saat hal itu bisa jatuh menimpa perempuan-perempuan hamil yang disekap di tempat itu. Selain Tuhan yang maha kuasa, tidak ada seorang pun mampu menjamin keselamatan dan menolong perempuan-perempuan malang itu. Termasuk keselamatan Nyilara Sati, istri sahabat barunya itu. Anggini coba menghibur. Loh Gatra, firasat terkadang menyesatkan. Kuatkan hatimu. Tabahkan diri. Mohon kepada Tuhan agar istrimu diselamatkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku akan memusnahkan tempat Jahanam itu, membunuh semua manusia pocong. Kalau sampai istriku mendapat selaka, Anggini tepuk bahu kiri Loh Gatra dan membantulah laki muda ini bangkit berdiri. Keduanya melanjutkan perjalanan dengan berlari cepat. Jauh di belakang sana terdengar sayut-sayut curah air terjun Nga di Loyo. Sebelumnya, walau sebentar kedua orang itu telah menyempatkan diri istirahat di tepi telaga. Anggini yang ternyata memiliki kecepatan lari melebihi Loh Gatra tidak mau meninggalkan lelaki itu di sebelah belakang. Dia sengaja memperlambat larinya hingga sepanjang jalan mereka selalu bersisian. Loh Gatra maklum kalau gadis cantik itu lebih tinggi ilmu larinya berkata. Aku mengagumi ketinggian ilmu larimu. Dewa tua tentu telah menggembeleng dirimu secara luar biasa. Anggini, kalau kau ingin lari lebih dulu silahkan saja. Aku mengikuti dari belakang, senggara melirik. Tersenyum. Mulutnya tidak berucap namun hati kecilnya berkata. Lelaki rendah hati. Pasti tinggi budi. Kasihan istrinya. Aku khawatir sesuatu telah terjadi dengan perempuan malang itu Anggini tidak mau mempercepat lari hingga keduanya tetap berdampingan. Diperlakukan seperti itu, kalau saja pikirannya tidak kalut menghadap perkara besar yang dialaminya mungkin perhatian Loh Gatra telah terbagi pada kebaikan sifat si gadis. Kedua orang itu hentikan lari ketika di hadapan mereka membentang sebuah cegukan panjang membentuk tiga buah lembah batu. Buntu ucap Anggini sambil menyekap peluh yang membasai kening. Tidak, menyahuti Loh Gatra. Di bibir lembah seberang sana ada gugusan bukit batu. Dugaanku, markas manusia pocong atau 113 lorong kematian ada di bebukitan itu. Kita harus bertindak cepat menuju ke sana. Kali ini biar aku lebih dulu. Semakin dekat dengan lorong markas manusia pocong kita harus sangat hati-hati karena bahaya tak terduga bisa muncul secara mendadak. Mungkin ada banyak jebakan maut mungkin juga dibokong secara pengecut. Loh Gatra segera perhatikan keadaan lembah batu. Kita bisa sampai ke seberang sana dengan dua kela. Pertama memutari bibir lembah, cukup lama dan jauh. Kedua akan lebih cepat, jika menuruni lembah di arah tengah, selesai berucap Loh Gatra segera menuruni lembah batu. Untuk beberapa lama Anggini perhatikan lelaki itu. Hatinya membatin. Dia tidak malu mengakui bahwa ilmuku lebih tinggi dari yang dimilikinya. Tapi sepertinya dia mau mengorbankan diri demi melindungiku, murid Dewa Tuak ini gigit bibirnya sendiri. Dia ingat. Dulu di dalam banyak kejadian pendekar 212 Wirosa Bleng selalu membela dan melindunginya. Dia mengharapkan semua itu adalah cermin dari rasa kasih sayang. Namun segala harapan itu tidak menjadi kenyataan. Dia berharap, tapi orang tak hendak. Tali perjodohan yang diuntai oleh gurunya Dewa Tuak dan Sinto Gendeng Guru Seng Pendekar sampai saat ini tak kunjung menjadi buhul ikatan. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa melupakan pemuda itu. Namun apakah dia harus menunggu seumur-umur tanpa satu kejelasan? Lalu gadis ini ingat akan kata-katanya sewaktu membentak wulan serindi. Soal perjodohanmu. Soal kau mau kawin dengan siapa bukan perduliku angini menggigil bibirnya lebih keras. Aku menunjukkan ketidakperdulianku padanya. Apakah dia tersinggung? Marah? Mungkin dia tidak menyukaiku lagi? Aku salah. Gadis bernama wulan serindi itu. Aku benar-benar benci padanya. Tapi Wiro mengapa kelihatan begitu dekat padanya murid Dewa Tuak itu usap dagunya yang basah oleh keringat. Lalu permainkan ujung selendang ungu yang dilingkarkan di pinggang. Ketika matanya diarahkan ke bawah, pandangannya membentur angka 212 pada ujung selendang. Kenangan lama kembali terbayang. Tiga angka di ujung selendang itu Wiro sendiri yang dulu mengguratkan dengan ujung jarinya, bakal serial Wiro Sableng berjudul Maut bernyanyi di pajajaran, di bawah saputan cahaya seng suria yang semakin tinggi, wajah angini bersemu merah. Bibirnya bergerak, suaranya bergetar perlahan ketika mulutnya berucap. Aku tidak akan pernah melupakan, dia pemuda yang pertama kali memeluk tubuhku, mencium pikir dan keningku, mengecup gibirku. Dia pemuda kepada siapa aku membisikkan kata bahwa aku mencintainya. Tapi mengapa semua berjalan begitu hampa dan agaknya akan berakhir tidak seperti yang aku dambakan? Apakah aku telah salah dan ketelepasan bicara bahwa aku tidak peduli lagi akan segala ikatan tali perjodohan? Karena memang ikatan itu tidak pernah ada, bakal serial Wiro Sableng berjudul keris tumbang wilayuda, angini angkat kepala, menatap ke langit putih bersih kebiruan di atas sana. Tidak terasa butir-butir air matu meluncur jauh di kedua pipinya. Ketika dipejamkan dua matu yang berkaca-kaca itu entah bagaimana tiba-tiba muncul wajah lain. Wajah seorang pemuda gagah dengan hiasan anting-anting emas di telinga kanannya. Panji mulut angini berucap perlahan menyebut nama pemuda itu. Aku tahu kau mencintai diriku namun. Ah, mungkin seharusnya aku tidak pergi dari Danau Maninjau. Tidak meninggalkan dirinya, mengenai pemuda bernama Panji bisa dibaca dalam serial Wiro Sableng pada episode berjudul Lembah Akhirat. Dalam serial berjudul Kiamat di Pangandaran, diceritakan setelah terjadi bentrokan hebat antara para tokoh sesat golongan putih melawan golongan hitam di pantai Pangandaran, Anggini bersama Panji berangkat ke Pulau Andalas, tinggal di Danau Maninjau di mana menetapnya New Amber seorang di Dengkot Rimba Persilatan. Dari kakek sakti berkepandayan tinggi ini sepasang muda-mudi itu mendapat tambahan ilmu kepandayan. Namun Anggini merasa tidak kerasan berlama-lama di Pulau Andalas. Kerinduan terhadap tanah Jawa terlebih terhadap gurunya Dewa Tuak tidak dapat ditahan. Selain itu tentu saja terselip semua kenangan manis dirinya dengan pendekar 212 Wiro Sableng yang menambah kobaran hasratnya untuk cepat-cepat berangkat ke tanah Jawa. Setelah meminta izin dan memohon diri kepada Nyanyuk Amber dan Panji disertai janji akan segera kembali, Anggini kemudian berangkat ke tanah Jawa. Semula Panji ingin ikut pergi mendampingi gadis itu. Tapi entah mengapa Nyanyuk Amber melarang. Anggini cepat turunnya tapi hati-hati. Batu disini licin sekali suara teriakan loh gatera membuat Anggini sadar dari lamunannya. Ya, ya aku datang, balas berteriak Anggini. Dia cepat usap wajahnya yang jelita. Lalu lagi-lagi hatinya bicara. Dia mengingatkan aku berhati-hati. Wiro dulu juga begitu. Ah ada apa dengan diriku ini? Mengapa jadi membandingkan lelaki yang sudah beristri itu dengan Wiro, walau sudah diingatkan bahwa lembah batu itu licin, namun seperti burung yang terbang dan hinggap sana hinggap sini Anggini menuruni lembah dengan kelo melompat dari tonjolan batu satu kegundukan satu lainnya. Sesaat kemudian dia sudah berada di hadapan loh gatera yang memandangnya penuh rasa kagum tadi waktu menuruni lembah kakinya hampir terpeleset kau melamuni apa di atas sana tanya loh gatera. Aku? Aku melamun Anggini tertawa lebar berusaha menyembunyikan keterkejutannya karena tidak menyangka orang bisa menduga apa yang tadi dilakukannya. Barisan gigi sang gadis tampak putih dan rata, justru aku saat ini melihat kau berdiri seperti orang bingung. Ayo naik ke atas sana. Di daerah berbahaya jangan terlalu lama berdiam diri. Bisa jadi sasaran empuk pembokong gelap, eh, dua matamu kelihatan agak merah, Anggini terkejut dia barusan memang habis menangis. Cepat gadis ini usap kedua matanya seraya berkata. Rupanya mataku tak tahan sengatan sinar matahari di atas sana, gadis ini lalu mendahului naik ke atas lembah. Loh gatera geleng-geleng kepala lalu cepat mengikuti. Begitu sampai di atas lembah batu di hadapan Anggini dan loh gatera membentang sebuah bukit batu. Bukit batu itu tidak terlalu tinggi. Dengan mudah kedua orang itu mendaki dan sampai di salah satu puncaknya. Sinar seng surya memancarkan terik. Batu yang dipijak terasa panas. Satu-satunya suara yang terdengar saat itu adalah desa wangin. Kemana pun matu memandang yang kelihatan adalah pohon-pohon tinggi berdaun lebat, kerumunan semak tak melukar luar biasa lebat. Agak kebarat mendekam sebuah jurang batu berlumut hijau. Tidak lebar tapi sangat dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan mustahil di tempat begini rupa beradanya markas manusia pocong yang disebut 113 lorong kematian. Agaknya kita datang ke tempat yang salah. Kita sudah kesasar kata Anggini pula. Nada suaranya geram dan penuh penasaran karena merasa tidak mendapat jalan untuk mencari, menemui dan menyelamatkan gurunya Dewa Tuak. Juga niatnya yang ingin menolong menyelamatkan istri loh gatera. Aku melihat atap bangunan, kata loh gatera tiba-tiba seraya menuju ke arah kanan jurang batu berlumut. Anggini ikuti arah yang ditunjuk loh gatera. Di kejauhan kelihatan sebuah atap bangunan terbuat dari bambu, tertutup oleh kumpukan berdaunan, tanaman jalar serta lumut dan semak tak melukar. Mari kita selidiki, kata loh gatera pula. Anggini mengangguk. Kedua orang itu segera menuruni bukit batu, bergerak cepat tapi penuh hati-hati ke arah bangunan di sebelah kanan jurang. Namun sebelum sampai ke sana, mereka menemui sebuah pedataran. Di sini terdapat dua buah batu besar berwarna hitam pekat. Loh gatera perhatikan tanah pedataran. Walau agak kesamar, aku melihat bekas jejak kaki manusia. Ucap loh gatera. Untuk memastikan dia berjongkok dan memperhatikan lebih seksama. Ketika loh gatera bergerak bangkit dilihatnya Anggini melangkah kebalik salah satu batu besar lalu terdengar si gadis memanggil. Di balik dua batu besar, tepat di sebelah tengah terdapat sebuah batu lagi. Tinggi dan besar melebar keduanya segera hendak melangkah kebalik batu. Tapi gerakan mereka tertahan ketika di kejauhan terdengar suara suitan panjang dari arah timur. Sesaat kemudian ada suitan lain dari sebelah selayan. Ada orang memberi tanda dengan suitan, kata Anggini, mungkin orang-orang 113 lorong kematian. Mereka sudah mengetahui kedatangan kita, kita harus tambah hati-hati, ucap loh gatera. Di pegangnya lengan Anggini dan mengajak gadis ini meneruskan langkah kebalik batu besar. Di balik batu besar terdapat satu pedataran sempit. Di sini lebih jelas kelihatan tanda-tanda atau jejak orang pernah berada di tempat itu. Di salah satu sisi pedataran yang merupakan dinding batu terdapat sebuah mulut goa dengan tinggi melebih kepala manusia. Kedua orang itu sesaat saling pandang. Dengan dada berdebar mereka bergerak mendekati mulut goa. Memperhatikan ke dalam walau hanya melihat remang-remang, tampak satu lorong panjang. Di kiri kanan menjelang ujung lorong kelihatan banyak sekali terowongan atau cabang lorong. 113 lorong kematian, ucap Anggini dengan suara bergetar. Mulut goa ini pasti pintu masuknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang aku akan segera masuk. Istriku disekap di dalam sana jawab Anggini. Tunggu dulu, kata Anggini sambil memegang bahu lelaki itu. Loh Gatera menoleh. Kau tampak ragu. Mungkin juga takut kalau kau memang takut tunggu saja di sini. Biar aku sendim yang masuk ke dalam, Anggini menggeleng. Guruku juga ada di dalam sana. Aku harus menolongnya. Berarti aku harus masuk ke dalam lorong. Tapi satu hal harus diingat akal dan kehati-hatian adalah jalan utama bagi keselamatan. Kalau salah bertindak kita tidak akan berhasil menyelamatkan istrimu dan guruku. Malah kita bisa diringkus hidup-hidup atau mati konyol percuma. Kalau kita cuma bicara, kapan kita akan menolong istriku dan gurumu? Aku ucap loh Gatera pula. Kau ingat ucapan orang tentang lorong celaka ini? Sekali masuk ke dalam 113 lorong kematian. Jangan harap bisa keluar. Aku lebih suka mati di dalam lorong celaka itu daripada tidak berbuat apa-apa. Kau ingat ucapan Nenek Sakti Sinto gendeng ilmu rotan. Jangan dipakai. Karena tak ada lubang masuk, tak ada lubang keluar. Ilmu Bambu mungkin bisa menolong. Karena ada lubang masuk, ada lubang keluar. Nenek Sakti itu hanya memberi kita teka-teki. Bukan pertolongan, Anggini tersenyum. Dia melangkah menjauhi mulut gua-gua batu, mendongak ke langit. Anggini, melihat tingkah lakumu aku jadi tidak sabaran. Kita seharusnya segera masuk ke dalam lorong. Kau malah melihat ke langit. Apalah yang kau cari di sana? Istriku dan gurumu ada di dalam lorong tenang. Sabar sebentar jawab Anggini. Saat itu jauh di atas bukit batu tampak melayang dua ekor burung. Tepat ketika dua burung berada di atas mereka, Anggini angkat dua tangannya ke atas. Lalu secepat kilat dua tangan itu membuat gerakan membetut ke bawah. Apa yang terjadi menyebabkan loh Gatra terkagum-kagum. Seperti ditarik ke bawah, dua ekor burung yang sedang terbang di udara melayang turun dan sesaat kemudian telah berada dalam pegangan tangan kiri kanan Anggini. Luar biasa. Baru sekali ini aku melihat kepandayan seperti itu. Di tanah Jawa ini ku rasa tak ada orang lain yang memiliki ilmu seperti ini. Bahkan gurumu Dewa Tuak hanya bisa melakukan hal itu jika dia menggunakan peralatan saktinya yaitu benang sutra putih. Ah, ini hanya permainan anak-anak. Jawab Anggini merendah. Tidak sangka kau tahu banyak tentang buruku, kau hebat sekali, memuji loh Gatra. Jangan memuji. Aku hanya kebagian rejeki besar dipercaya dan diberi ilmu oleh seorang kakek sakti di Pulau Andalas, Anggini memberi tahu. Dia memang mendapatkan ilmu kepandayan itu dari Nyanyuk Amber, kakek sakti yang tinggal di Danau Maninjau. Mau kau apakan dua ekor burung itu tanya loh Gatra. Mau dipanggang mereka bisa menolong kita mencari jayan di dalam lorong, cerdik sekali kembali loh Gatra memuji. Tapi asal kau tahu saja. Seekor burung akan selalu terbang ke arah yang lebih terang, ke tempat terbuka, kita harus menjaga agar mereka jangan sampai terbang ke arah mulut Gawa. Itu sebabnya aku menangkap dua ekor sekaligus. Jika yang satu sudah terbang ke dalam, temannya pasti mengikuti, habis berkata begitu Anggini lalu melompat masuk ke dalam Gawa Batu. Burung di tangan kanan dilepas lebih dulu. Binatang ini sesaat terbang berputar lalu melayang membalik ke arah mulut Gawa. Cepat-cepat Anggini mengusirnya hingga Seng Burung terpaksa berbalik terbang ke dalam lorong. Setelah itu baru Anggini melepaskan burung di tangan kiri. Burung ini melesat ke dalam terowongan mengikuti temannya yang telah terbang lebih dulu. Anggini memberi tanda. Lalu lari mengikuti arah terbang dua ekor burung. Loh Gatra menyusul walau hati kecilnya merasa ragu apakah dua binatang itu benar-benar mampu memandu mereka masuk ke dalam markas barisan manusia pocong 113 lorong kematian. Nyela Rasati masih tergolek di atas tempat tidur tanpa sehelai kain pun menutupi auratnya ketika wakil ketua barisan manusia pocong datang menyampaikan laporan. Yang mulia ketua cepat mengenakan jubah dan kain penutup kepala lalu menemui wakilnya itu di depan tirai besar tipis. Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai wakil ketua. Kau menganggu saat aku bersenang-senang. Bagaimana penyelidikanmu? Kau temukan caping dan kaleng rombeng milik kakek segala tawakil ketua membungkuk dalam. Mohon maafmu yang mulia ketua. Hukuman apapun akan saya terima. Saya dan anak buah telah berusaha keras mencari. Namun caping dan kaleng rombeng itu tidak ditemukan. Besar kemungkinan sudah ditemui lebih dulu oleh orang lain dan diambil. Menurutmu, apa perlunya caping butut dan kaleng rombeng itu bagi orang lain? Ucap yang mulia ketua dengan mata melotot beringas dan ada suara tinggi. Saya menduga yang menemukan adalah orang yang kenal dengan kakek segala tau. Di balik kain putih penutup kepala rahang seng ketua menggemung menahan wapan amarah. Aku sedang bersenang-senang, kau datang mengganggu. Membawa laporan sangat tidak menyenangkan. Apa yang sekarang ada di benak tololmu yang mulia ketua. Kalau benda itu ditemukan oleh orang yang kenal kakek segala tau, berarti ada tokoh rimba persilatan lain yang akan mendatangi tempat ini. Kalau begitu mengapa kau dan anak buahmu tidak segera menyelidik dan menangkap mereka segera akan saya lakukan yang mulia jawab wakil ketua. Lalu menyambung ucapannya. Seorang satria pocong melapor. Dia bersama kawannya melihat dua penyusup masuk ke dalam mulut lorong dari arah kawasan Bukit Batu. Begitu? Apa sudah diketahui siapa merekat? Tanya yang mulia ketua yang lelaki adalah Loh Gatra, suaminya Larasati. Ha, ha. Sayang dia datang terlambat tidak sempat menyaksikan bagaimana barusan aku bersenang-senang dengan istrinya. Sepasang metal wakil ketua melirik ke arah tirai tipis pemisah ruangan seolah mau menembus ke ruangan di balik sana siapa penyusup kedua yang mulia ketua bertanya. Seorang gadis bernama Anggini, bagus. Dia adalah satu dari tiga gadis cantik yang harus kau tangkap hidup-hidup. Tawanan kita mulai berdatangan dengan wakil ketua. Gadis ini sangat penting artinya bagiku. Bukan saja karena dia cantik. Tapi dia adalah juga murid Dewa Tuat dan sekaligus kekasih pendekar 212 Wiro Sableng. Setahuku beberapa waktu lalu dia menuntut ilmu kesaktian di Pulau Wandalas. Begitu kau berhasil meringkusnya segera bawa ke hadapanku hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai ucap wakil ketua. Lalu sebelum pergi dia bertanya, bagaimana dengan lelaki bernama Loh Gatra? Saat ini kita kekurangan orang. Hanya tinggal Satria Pocong, ilmunya tidak seberapa tinggi. Nasibnya buruk. Bunuh saja jawab yang mulia ketua. Saya siap melakukan perintah yang mulia, bahwa serta yang mulia Seripaduka Ratu, akan saya laksanakan, jawab wakil ketua sambil membungkuk dan matanya lagi-lagi melirik ke arah tirai tipis. Ada sesuatu yang ingin kau lihat di balik tirai ini yang mulia ketua bertanya. Anak kesal dengan sikap wakilnya itu. Maafkan saya yang mulia, Nyila Rasati, istri Loh Gatra ada di tempat ketiduranku. Apakah kau berminat wakil ketua tersenyum lalu menggeleng? Terima kasih yang mulia ketua. Saya mohon diri untuk melaksanakan perintah, tunggu dulu. Siapa perempuan hamil yang akan kita ambil darah bayinya untuk mengusap ubun-ubun yang mulia Seripaduka Ratu? Beberapa hari di mukanya Upti, Putri Mendiangki Mantek Jalawardu, Kepala Desa Plaonsan menerangkan wakil ketua. Seingatku, kehamilannya belum mencapai sembilan bulan, betul sekali yang mulia ketua. Tidak ada perempuan lain yang usia kandungannya setua dia. Lagi pula kita punya care untuk mempercepat kelahiran bayinya bagus. Kalau begitu kau boleh pergi, Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong Menjura lalu tinggalkan kamar itu kembali kepada Loh Gatra dan Anggini yang memasuki 113 lorong kematian dengan mengandalkan panduan dua ekor burung. Setelah terbang sejauh 50 langkah di dalam lorong batu, dua ekor burung berputar-putar seperti bingung karena di kiri kanan terdapat banyak cabang lorong. Saat itu mereka baru memasuki dan berada di lorong pertama. Anggini dan Loh Gatra berjaga-jaga agar kedua binatang itu tidak kembali terbang ke arah mulut guawa. Setelah berputar terus sampai enam kali salah seekor burung melesat memasuki cabang lorong kelima sebelah kanan. Burung kedua mengikuti. Anggini memberi tanda pada Loh Gatra. Keduanya lari ke arah cabang lorong yang dimasuki dua ekor burung. Sejarah 20 langkah dari tikungan cabang lorong tiba-tiba terdengar suara benda berdesing. Disusul suara kelepakan sayap disertai pekek denyik binatang. Lalu belaaks-belaaks. Loh Gatra dan Anggini terkejut, sama hentikan lari. Di depan mereka, di lantai cabang lorong batu kelima, dua ekor burung yang dijadikan sebagai pemandu tergeletak mati. Masing-masing kepala ditancapi sebuah bendera berbentuk segitiga, berwarna merah asah. Bendera darah bisik Loh Gatra. Perangkat maut manusia pocong, ucap Anggini sambil memandang waspada seputar lorong kemaram. Sebelum istriku diculik, bendera seperti ini menancap di pintu rumahku. Wiro juga pernah dibokong dengan benda ini, balas berucap Loh Gatra. Bet satu bayangan putih berkelebat muncul dari tikungan lorong. Manusia pocong. Makhluk ini berdiri sekitar tujuh langkah di depan Loh Gatra dan Anggini. Sepasang mati dibalik kain putih penutup kepala memandang tak berkesip. Dua tangan terkembang ke samping. Salah satu kaki berada di depan kaki lainnya. Jelas ini merupakan satu kuda-kuda menutup jalan yang setiap saat bisa berubah menjadi gerak penyerangan. Loh Gatra dan Anggini merasa ada sambaran angin di sebelah belakang. Keduanya cepat berpaling. Seorang manusia pocong lagi sudah berada di belakang mereka. Heran, dari cabang lorong sebelah mana munculnya makhluk satu ini hingga tahu-tahu sudah berada di tempat itu. Perayawakan tinggi besar, dua tangan dirangkap di atas dada sementara dua mata memancarkan kilatan menggidikan. Dari penampilan manusia pocong ini baik Loh Gatra maupun Anggini segera memaklumi kalau dia memiliki tingkat jabatan serta kepandayan melebih dari manusia pocong pertama. Mungkin sekali dia adalah pimpinan dari barisan manusia pocong 113 lorong kematian. Bangsat penculik di mana istriku Loh Gatra tiba-tiba keluarkan bentakan keras hingga suaranya menggelegar di seantara lorong batu. Ha, ha, jadi kau rupanya manusia yang kehilangan istri, manusia pocong yang berdiri sambil rangkapkan tangan di atas dada keluarkan ucapan. Lalu leletkan lidah, keluarkan suara bergecap. Dia bukan lain adalah wakil ketua barisan manusia pocong. Bukankah kau manusianya yang bernama Loh Gatra-Loh Gatra kaget orang tahu siapa dirinya? Hantu Ketarat. Iblis Jahanam. Dengar. Siapapun kau adanya katakan cepat di mana istriku. Kalau dia sampai cedera aku, wakil ketua manusia pocong potong bentakan Loh Gatra dengan hamburan tawa bergelak. Anggini yang sudah tidak kesabaran berteriak keras. Kalian menculik guruku gadis cantik ini langsung menerjang dan lancarkan serangan tangan kosong dasyat dalam jurus bernama memagut naga membungkam matahari. Saat itu Anggini bukan saja ingin membungkam gelak tawa seng wakil ketua, tapi sekaligus ingin memecahkan kepalanya. Orang yang diserang cepat bersurut mundur sambil dua tangan bergerak mengebutkan lengan jubah. Dua gelombang angin dasyat menduru membuat pukulan Anggini terpental ke samping, menghantam dinding batu. Berak dinding lorong yang tebal keras hancur berhamburan. Sebuah lubang tertampang di dinding batu. Wakil ketua keluarkan suara berdecak, lelepkan lidah lalu berkata, Gadis galak, kalau saja yang mulia ketua tidak menyuruh aku meringkusmu hidup-hidup dan membawamu ke hadapannya, sudah tadi-tadi aku ingin menangkap dan membawamu ke kamarku sendiri. Kami orang-orang 113 lorong kematian tahu kau adalah kekasih pendekar 212 Wirosa Bleng. Kami punya dendam kesumat setinggi langit sedalam lautan terhadap manusia satu itu. Semakin jelas kepengecutan kalian ucap Anggini keras. Bukan cuma berani terhadap perempuan-perempuan hamil tidak punya daya sekarang malah pergunakan siasat licik. Tidak berani menghadapi Wirosa Bleng secara langsung, pergunakan deriku sebagai umpan. Bukan begitu. Mahluk stan. Buktikan kalau kau memang punya kemampuan meringkus deriku wakil ketua barisan manusia pocong menggembor marah. Dia bergerak maju dengan dua tangan terpentang Anggini mendahului. Tangan kanannya bergerak cepat. Mendadak sontak tiga buah benda melesat di dalam lorong temaram, memancarkan cahaya berkilat. Seng wakil ketua yang tidak mengira akan mendapat serangan mendadak keluarkan seruan keras dan cepat-cepat menghindar ke samping. Beret dua benda berkilat yang melesat di udara menghantam dinding batu, tembus samblas tak kelihatan lagi. Asap kebuah mengepul dari dua lubang tempat benda-benda tadi menancap. Benda berkilat ketiga berhasil merobek bahu kiri jubah putih wakil ketua dan menyerempet daging bahunya. Walau tidak parah tapi luka yang dideritanya cukup sakit serta rasa geram amat sangat. Gadis E dan Sialan Maki wakil ketua. Sepasang mati berkilat merah memandang ke arah Anggini lalu melirik ke lantai. Di situ tergeletak benda yang tadi menyerempet bahunya. Benda itu ternyata adalah sebuah paku terbuat dari perak murni. Itulah senjata rahasia pemberian Dewa Tuat yang dalam rimba persilatan terkenal dengan sebutan paku perak pemburu nyawa. Dalam sakit dan geram sesaat seng wakil ketua juga tercekat pula. Mau lagi ucap Anggini mengejek. Tangannya bergerak membuka ikatan selendang ungu dipinggang di dalam rimba persilatan. Selendang ungu yang terbuat dari sutra ini merupakan salah satu senjata hebat dan langka yang ditakuti lawan. Wakil ketua manusia pocong memaki dalam hati lalu berkata, Gadis galak. Saatmu sudah tiba sementara itu di bagian lorong yang lain loh gatra bertempur hebat dengan satria pocong yang tadi muncul bersama wakil ketua. Loh gatra sangat bernak suingin cepat-cepat membunuh makhluk ini. Ternyata tingkat kepandayan si manusia pocong tidak berada di bawahnya. Menempur hampir lima jurus loh gatra memang mampu menghajar dada lawan dengan satu jotosan keras. Namun yang dihantam hanya meliuk sedikit lalu menerjang kirimkan serangan balasan cepat dan ganas. Membuat loh gatra terdesak ke sudut lorong batu. Yang mulia seri paduka ratu. Apa yang kau tunggu pada saat Anggini siap menyerangnya dengan selendang ungu wakil ketua barisan manusia pocong. 113 lorong kematian tiba-tiba berseru lantang. Baik Anggini maupun loh gatra sama-sama merasa heran mendengar teriakan manusia pocong itu. Siapa yang dimaksudkan dengan yang mulia seri paduka ratu? Apakah pimpinan mereka? Tetapi teriakan tadi mengapa bernada perintah? Apakah manusia pocong satu ini lebih tinggi kedudukannya dari yang dipanggil dengan sebutan yang mulia seri paduka ratu? Ternyata 113 lorong kematian bukan saja penuh dengan maut tapi juga menyimpan keanehan. Loh gatra dan Anggini tidak menunggu lama. Di dalam lorong tiba-tiba ada orang bernyanyi aneh. Suaranya merdu, memelas. Tapi syair nyanyian membuat bulu tengkuk bergidik. Selain itu, suara nyanyian menyebabkan seantara lorong bergetar. Di lantai batu terasa ada hawa aneh menjalar, masuk ke dalam tubuh loh gatra dan Anggini lewat dua kaki membuat tubuh keduanya bergetar ngilu. Loh gatra dan Anggini cepat kerahkan tenaga datang. Kematian datang tidak disangka. Di dalam bukit batu ada 103 berias lorong. Siapa masuk akan tersesat. Tidak ada jalan keluar sampai kematian datang menjemput. Di dalam lembah ada rumah tanpa dosa. Inilah tempat teraman bagi makhluk. Tidak berdosa. Bendera darah lambang kematian. Tidak ada daya menentang ajal darah suci bayi yang dilahirkan. Pembawa kehadiran nyawa kedua. Kesambungan hidup insan tak bernyawa. Di dalam lorong ada kesepian. Di dalam kesepian ada kehidupan. Di dalam lorong ada kesunyian. Di dalam kesunyian ada kematian manusia. Pocong yang menggempur loh gatra mendadak. Hentikan serangan dan tegak diam. Bersandar di dinding lorong batu. Seng wakil ketua bertindak mudur. Menjauhi Anggini yang siap menyerang dengan selendang ungu. Di lantai tiba-tiba ada getaran-getaran. Mula-mula halus, antara terasa dan tidak. Makin lama makin keras dan pada puncaknya lorong kelima itu seperti digoy yang gempa. Saat itulah muncul satu sosok manusia pocong, tinggi semampai. Kain jubah maupun kain putih penutup kepalanya terbuat dari bahan yang bagus lembut dan berkilat. Pada kain penutup kepala yang berbentuk pocong itu menempel sebuah mahkota kecil berwarna hijau memancarkan sinar benderang. Di sebelah belakang, di bagian bawah kain putih penutup kepala menjulai rambut hitam sampai keinggang. Sosok manusia pocong satu ini menabur bau harum kayu seperti kayu jendana. Yang mulia seripaduka ratu. Inikah mahluknya? Diakah yang barusan menyanyi Anggini bertanya-tanya dalam hati? Manusia pocong bermah kota hijau melangkah melewati satria pocong yang tadi bertempur melawan loh gatra. Setiap langkah yang dibuatnya menimbulkan suara getaran hebat di lantai terowongan. Luar biasa, belum pernah aku menemui mahluk seperti ini. Yang memiliki kekuatan tenaga dalam seperti gunung berjalan kembali Anggini membatin. Lima langkah di hadapan murid Dewa Tuak, manusia pocong bermah kota berhenti. Anggini memperhatikan. Aneh, kata murid Dewa Tuak dalam hati. Sepasang macu mahluk ini tampak bagus. Tapi mengapa redup tanpa cahaya sama sekali? Seorang memiliki tenaga dalam sehebat dia seharusnya memiliki matu yang memancarkan sinar kekuatan luar biasa. Matanya redup. Tapi mengapa hatiku berdebar memandangnya? Tengkuku bergidik, manusia pocong yang disebut yang mulia seri paduka ratu berpaling pada satria pocong yang tadi berkelahi melawan loh gatra. Lalu alihkan pandangan pada wakil ketua. Di lain saat dari mulutnya keluar suara tawa memanjang. Yang mulia seri paduka ratu wakil ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian menegur heran, ada apa kau tertawa seperti ini? Hanya dua mahluk tak berguna seperti ini kalian tidak sanggup menghadapi. Kalian hanya membuat aku membuang-buang waktu saja habis berkata begitu. Yang mulia seri paduka ratu putar tubuhnya. Yang mulia seri paduka ratu, jangan pergi dulu wakil ketua mengingatkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan menjawab yang mulia seri paduka ratu. Lalu dia melangkah ke arah datangnya semula. Setelah melewati loh gatra yang tegak masih dalam keadaan tercekat, makhluk ini pergunakan tangan kiri untuk menanggalkan kain putih penutup kepalanya. Ah sayang sudah lewat. Aku tidak dapat melihat wajahnya, kata loh gatra dalam hati. Saat itu Anggini juga ingin sekali melihat wajah seh ratu. Namun dia berada lebih jauh di sebelah belakang. Walau melangkah perlahan tetap saja dua kakinya membuat lantai terowongan kelima itu bergetar hebat. Rambut hitam panjang sepinggah beralur-alur bagus mengikuti gerakan langkah dan goyangan pinggul. Tiba-tiba yang mulia seri paduka ratu goyangkan kepala. Bekti terjadilah satu hal luar biasa. Rambut panjang hitam sepinggah melesat ke udara. Kepala loh gatra terbanting ke belakang. Tubuhnya langsung roboh dan tergelimpang tak berkutik di lantai batu lorong lima. Dua mata melotot besar. Wajah mulai dari kening sampai ke dagu seolah terbelah dihantam golok besar. Darah meleleh kemana-mana lelaki malang ini menemui ajal tanpa tahu apa sebenarnya yang membunuh dirinya. Loh gatra pekek angini begitu melihat apa yang terjadi. Gadis ini melompat namun di depan sana sekali yang mulia seri paduka ratu goyangkan kepala. Kembali rambut hitam sepinggah melesat dan deslu ujung rambut mendarat tepat di urat besar jalan darah pada pangkal leher angini. Serta merta gadis ini tertegun kaku. Tak mampu bergerak, tak bisa bersuara. Bibirnya kelihatan membiru. Yang mulia seri paduka ratu kembali yumbar tawa panjang lalu melangkah pergi tinggalkan lorong lima. Wakil ketua cepat mendekati angcini. Pada bawahannya dia berkata, Lekas singkirkan mayat itu. Lempar ke dalam jurang. Aku akan membawa gadis ini dan menyerahkan pada yang mulia ketua yang diberi perintah membungkuk hormat lalu panggul mayat Loh gatra dan tinggalkan tempat tersebut untuk beberapa saat lamanya. Wakil ketua berdiri pandangi wajah dan tubuh bagus angini sambil mengusap bibir si gadis yang berwarna biru hatinya berkata, Kalau ku bawa barang sebentar ke kamarku, yang mulia ketua pasti tidak akan tahu. Kekasihnya musuh besarku. Saat yang tepat untuk membalas dendam dengan terlebih dulu melampiaskan nafsu menodai orang yang dikasihinya. Sekail ini aku tidak mau kebagian sisa terus-terusan di balik kain putih penutup kepala. Wakil ketua menyeringai. Dia usap lagi bibir si gadis. Membelai pipi, mengusap wajah. Lalu memanggulnya di bahu kiri. Ketika hendak melangkah tiba-tiba di ujung lorong sana terdengar suara menggaung keras. Wakil ketua, jangan ada pikiran kotor di benakmu. Jangan ada hasrat mesum dalam hatimu. Aku penghuni rumah tanpa dosa. Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai. Seng wakil ketua jadi tercekat dan hentikan langkah. Luar biasa sekali. Kini dia bahkan mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati orang laku. Khawatir ketinggian ilmunya bisa-bisa menjadi senjata makan tuan. Mungkin aku perlu bicara dengan yang mulia ketua. Ratu Keparat. Kau menghalangi diriku melampiaskan hasrat. Mungkin dirimu yang harus aku gauli lebih dulu. Wakil ketua pandangi lagi wajah cantik Angcini. Setelah menarik nafas dalam sesaat kemudian baru dia tinggalkan lorong lima itu. Dalam episode sebelumnya, pernikahan dengan mayat, diceritakan bagaimana bida dari angin timur berhasil mempengaruhi perasaan Angcini. Gadis cantik kerimba persilatan berambut pirang ini memberitahu kepada Angcini bahwa darah hitam manis bernama Wulan Serindik telah mengaku sebagai murid Dewa Tuak. Juga menyatakan bahwa sadirinya telah dijodohkan dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Bagi Angcini, seperti yang dikatakannya terus terang pada Wiro walau hatinya tersenyuh perih dan kemudian ada seberkas penyesalan, dia tidak pernah lagi memikirkan soal rencana perjodohannya dengan pemuda itu karena selama ini tidak pernah ada kejelasan, kelanjutan apalagi keputusan. Namun yang membuat Angcini seolah jadi terbakar darahnya ialah pengakuan Wulan Serindik kalau dirinya adalah murid Dewa Tuak. Ketika Angcini menanyakan hal itu langsung kepada Wulan Serindi, antara kedua gadis itu terjadi perang mulut yang menjurus pada perselisihan besar. Walau Angcini menyatakan tidak memikirkan soal perjodohan dengan Wiro, sebagai seorang manusia betapapun rasa cemburu ikut membakar perasaannya. Bagaimanapun juga pendekar 212 Wiro Sableng adalah pemuda pertama dalam kehidupannya. Panas hati akibat perbuatan bida dari angin timur, pendekar 212 Wiro Sableng secara bergurau memberi tahu Angcini kalau jatilandak, pemuda berkepala botak dan berkulit kuning itu adalah kekasih bida dari angin timur. Tentu saja Angcini terheran-heran. Sebelum sempat Angcini mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi antara bida dari angin timur dengan Wiro dan jatilandak, gadis berambut pirang itu melompat ke atas kuda milik Angcini, menghambur pergi. Jatilandak akhirnya tinggalkan pula tempat itu, berusaha mengejar bida dari angin timur. Sementara itu Loh Gatra yang istrinya jadi korban penculikan oleh komplotan manusia pocong dan tidak mau ikut terlibat dengan segala macam perselisihan segera pula tinggalkan tempat tersebut. Dia ingin cepat-cepat menembus masuk ke Dayam 113 Lorong Kematian. Begitu Angcini tahu kemana pemuda itu hendak pergi, murid Dewa Tuak ini langsung bergabung mengikuti lelaki itu. Wiro berusaha mencegah karena dia tahu bahaya besar yang ada di Lorong Angker itu. Namun tak berhasil. Ditinggal berdua, Wiro dan Wulan Serindi akhirnya memutuskan untuk segera pula berangkat menuju 113 Lorong Kematian. Sebelumnya Wulan Serindi telah pernah diculik dan disekap di markas barisan manusia pocong. Karenanya bersama Wiro dia mampu bergerak cepat ke arah tujuan. Pagi hari kedua orang itu sampai di satu rimba belantara. Wulan Serindi ingat dan berkata pada Wiro, Waktu aku disekap di dalam 113 Lorong Kematian, aku berhasil memperdaya seorang manusia pocong. Rayuanku membuat dia mau membawa aku keluar Lorong Maut. Aku dilarikan ke dalam rimba belantara ini. Di sebelah sana ada sebuah pondok. Aku dibawa ke pondok itu. Ketika manusia pocong hendak merusak kehormatanku muncul Dewa Tuak, jadi begitu pangkal cerita pertama kali kau bertemu dengan kakek sakti itu, Wulan Serindi anggukan kepala. Wiro memandang ke langit. Lalu bertanya. Bukit batu di mana markas manusia pocong itu berada, apakah masih jauh dari sini? Wulan Serindi menuju ke arah depan, agak miring ke kiri. Selepas rimba belantara ini ada satu lembah batu, memujur dari barat ke timur. Bukit di mana markas manusia pocong berada, terletak di seberang lembah batu, pondok di dalam rimba, aku ingin melihatnya. Antarkan aku ke sana, Wulan Serindi agak heran mendengar ucapan Wiro. Perlu apa kau ingin melihat pondok itu? Hanya sekedar ingin tahu, jawab Wiro. Kau duluan, aku mengikut dari belakang, dengan hati bertanya-tanya Wulan Serindi masuk ke dalam rimba belantara. Tak lama kemudian, di balik sederetan pohon besar tampak sebuah pondok kayu tanpa pintu. Salah satu dindingnya terlihat jebol. Itu pondok yang aku ceritakan padamu, menerangkan Wulan Serindi. Begitu sampai di pondok, Wulan Serindi langsung mau masuk ke dalam. Wiro sendiri berhenti beberapa langkah di depan pintu pondok. Ada satu benda menarik perhatiannya. Pendekar ini membungkuk mengambil benda tersebut yang ternyata adalah sebuah bumbung terbuat dari bambu yang remuk ujungnya dan retak salah satu sisinya Wiro dekatkan ujung bumbung ke hidungnya. Walau agak samar dia masih bisa mencium bau sesuatu. Bau tuak. Perlahan-lahan murid sento gendeng itu alihkan pandangannya pada Wulan Serindi yang tegak di depan pintu pondok. Kau tidak berdusta, ucap pendekar 212 Wiro Sableng. Maksudmu tanya Wulan Serindi. Bumbung bambu ini milik Dewa Tuak, dia punya dua bumbung bambu. Dengan bumbung satu itu dia menghantam kepala manusia pocong yang hendak menggagahiku. Anehnya mayat manusia pocong itu tidak ada di sini. Kalau masih ada pasti sudah membusuk, sambil memandang berkeliling Wiro berkata, orang-orang dari lorong kematian pasti sudah menyingkirkan mayat itu, Wiro memandang ke langit lalu menatap ke arah Wulan Serindi. Setelah Dewa Tuak menolongmu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya hai? Aku tahu sekarang. Kau sengaja minta diantar ke sini untuk mencari bukti Bapwa Dewa Tuak memang pernah ke sini. Bahwa semua kejadian yang aku ceritakan tidak bohong tadi pun sudah aku katakan kau tidak berdusta, jawab Wiro sambil tersenyum. Wulan, kau belum menjawab pertanyaanku, ah, ku pertama kali kau menyebut namaku. Aku suka sekali, ucap Wulan Serindi. Aku yakin Dewa Tuak masuk ke dalam lorong kematian. Aku berusaha menunggu di berbukitan. Lama sekali. Dia tidak kunjung muncul. Aku khawatir manusia-manusia pocong itu telah meringkusnya, Dewa Tuak satu dan beberapa tokoh rimba perselatan yang tingkat ke pandaiannya sulit dijajaki. Tidak mudah untuk mengalahkan apalagi meringkusnya, Wiro Dam sejenak. Wulan Serindi bertanya-tanya dalam hati apa yang kini ada di benak seng pendekar. Kemudian dia dengarnya Wiro berkata, Aku tidak mengerti bagaimana mungkin dalam waktu perkenalan sesingkat itu Dewa Tuak mengangkatmu sebagai murid. Aku juga tidak mengerti, jawab Wulan Serindi cerdik. Yang jelas aku berhutang budi dan berhutang nyawa serta kehormatan pada kakek itu. Aku tahu dah akan masuk ke dalam 113 lorong kematian. Aku minta ikut bersamanya, Mengapa kau mau ikut masuk ke dalam lorong maut? Aku punya dendam kesumat terhadap manusia-manusia pocong itu. Mereka membunuh guru dan saudara seperguruanku. Selain itu aku ingin berbakti pada si kakek, Maksudmu kau minta dijadikan murid Wulan Serindi tidak mau terpancing. Menjadi murid tidak selalu berarti harus lebih dulu menerima segala macam pelajaran. Saat itu aku tidak melihat Caroline, Katakan saja, apakah Dewa Tuak benar mengangkatmu sebagai murid? Mana mungkin dia bicara terang-terangan. Si kakek maklum pasti urusan bisa jadi rincu karena dia sudah punya murid. Aku tahu dia suka padaku. Dia berlaku bijaksana katanya nanti dia akan datang ke gunung lawu ke tempat kediamanku. Untuk apa kalau bukan mau memberikan ilmu kakek itu juga mengatakan bahwa kau adalah calon jodohku. Ah, soal yang itu, Wulan Serindi tersenyum, Sembunyikan rasa kagetnya. Dia lalu menjawab secara cerdik. Dewa Tuak menyuruh aku mencarimu. Perlu apa dia sengaja berbuat begitu kalau bukan ingin mempertemukan kita berdua pertemuan bukan berarti perjodohan, Ucap Wiro agak kesal. Dengar Wiro. Dewa Tuak bukan orang kolot yang asal menjodohkan orang tanpa keduanya kenal lebih dulu. Setelah terjadi perjodohan bisa saja orang-orang yang dijodohkan itu tidak perlu ketemu-ketemu. Buktinya seperti kejadian antara kau dengan gadis bernama Anggini itu. Ihaha, sombongnya dia. Juga gadis berambut pirang yang aku dengar bernama Bida dari Angin Timur itu. Walah. Sepertinya semua pemuda gagah di dunia ini miliknya. Termasuk dirimu. Apakah dua gadis itu memang kekasihmu? Bagaimana kau bisa berdaku adil membagi cinta dan tidak ada saling cemburu di antara mereka? Malah keduanya cemburu padaku Wulan Serindi tertawa panjang. Habis tertawa dia bertanya. Hai, kalau kau nanti kawin, apakah sekaligus akan memperistrikan kedua gadis itu Wiro melengak lalu garuk-garuk kepala. Wajahnya agak bersembuh merah. Aku tidak bercinta dengan mereka, olala begitu. Betulkah gadis hitam manis ini kembali tertawa, kau tidak menjawab, tapi menggaruk kepala. Bingung ya Wiro bertolak pinggang. Gadis satu ini benar-benar centil, katanya dalam hati. Tangan kanannya menyentuh secara kain diinggang. Kain itu adalah sapu tangan pemberian Wulan Serindi ketika bibirnya luka akibat tamparan Sinto gendeng. Baka episode pernikahan dengan mayat, Wiro menarik sapu tangan itu dari pinggangnya, maksudnya hendak dikembalikan pada Wulan Serindi tapi si gadis menolak. Kau marah padaku. Lalu mau mengembalikan sapu tangan yang memang tidak ada harganya itu. Simpan saja. Mungkin ada gunanya paling tidak untuk menyeka keringat kalau kau tidak suka buang saja, Wiro garu kepala lalu sisipkan kembali sapu tangan ke pinggangnya. Aku tahu, urcap Wulan Serindi. Tahu apa dua gadis itu. Mereka cantik-cantik. Aku saja yang perempuan sebenarnya suka pada mereka. Apalagi yang namanya laki-laki. Malah pada yang berambut pirang aku berhutang budi besar sekali. Dia yang menyelamatkan diriku sewaktu hendak diperkosa oleh seorang manusia bejat bernama Warok Jangkrik. Dia sendiri kemudian ditotok dan dilarikan oleh seorang lelaki tinggi besar berjubah dan berilup kepala kain putih. Manusia pocong hampir sama. Tapi dendannya agak lain. Mungkin yang aku lihat itu pemimpin mereka. Gadis itu sekarang sudah selamat. Hanya saja aku tidak tahu siapa dan bagaimana ceritanya dia bisa selamat. Waktu pertemuan malam itu kau melihat seorang pemuda berkepala botak berkulit serba kuning ujar Wiro. Wulan sering dianggukan kepala. Kurasa dia yang menolong bida dari angin timur. Aku melihat waktu itu kau cemburu pada si kuning itu. Betul? Kau juga tampak terpukul sewaktu si pirang pergi diikuti pemuda botak berkulit kuning itu. Wiro tidak menyangka kalau Wulan sering dibegitu memperhatikan semua kejadian malam itu. Dia hanya bisa tersenyum dan garuk-garuk kepala. Aku tidak yakin, gadis berambut pirang bernama bida dari angin timur itu adalah pasangan yang cocok bagimu. Hem, kau berkata begitu karena merasa Dewa Tua ingin menjodohkanmu dengan diriku? Kau cemburu, Wulan sering dicemberut. Tapi ini hanya satu kepura-puraan belaka, jelas aku cemburu. Wih, aku sudah dijodohkan denganmu. Si gadis melihat Wiro pencongkan mulut dan garuk-garuk kepala. Kau tahu aku melihat ada bayangan lain di balik kecantikan wajah bida dari angin timur. Dia memang mengasihimu. Namun dia ingin menguasai dirimu secara berlebihan. Mungkin saja dia akan menempuh segala care untuk mendapatkanmu. Kalau kau kawin dengan dia kau bisa jadi seperti katak di bawah tempurung, Wiro tercengang mendengar semua ucapan Wulan sering di itu. Mulutmu centil sekali begitulah adanya diriku. Aku tidak pernah memendam apa yang terasa dalam hati dan dalam benaku. Mendiang guru Kuki Surablandong mengajarkan agar kita selalu jujur terhadap semua orang. Dalam perkataan maupun perbuatan. Aku cuma ingin berterus terang padamu. Bukan karena cemburu pada sipirang itu, Wiro kembali garuk-garuk kepala, dia ingat pada ucapan bunga alias suci yang berjuluk Dewi Bunga Bangkai. Satu kali gadis dari alam roh ini pernah berkata, jika kelak di kemudian hari kau ingin memilih salah satu dari mereka sebagai teman hidupmu, jatuhkanlah pilihanmu pada Ratu Duyung, Wiro menatap wajah Wulan Serindi. Si gadis balas memandang. Dan tersenyum. Seng pendekar lagi-lagi dibuat garuk-garuk kepala. Gadis satu ini benar-benar bengal. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan, kata Wiro mengalihkan pembicaraan. Bumbung bambu yang sejak tadi dipegangnya dilempar ke dalam pondok. Tak lama setelah menyusuri sebuah kali kecil dan mendaki bebukitan batu Wiro dan Wulan Serindi sampai di satu pedataran sempit yang di sebelah kanannya membujur sebuah jurang. Mereka sampai di tempat itu sebelum wakil ketua barisan manusia Pocong bersama anak buahnya datang menyelidik. Tahan tiba-tiba Wiro berkata sambil tangannya di meintangkan di depan pinggang Wulan Serindi. Ada apa? Tanya Seng Dara. Wiro menunjuk ke depan. Lihat, di depan sana, Wulan Serindi perhatikan arah yang ditunjuk Wiro. Sekitar sepuluh langkah di hadapan mereka, di tanah tergeletak sebuah capting dan sebuah kaleng. Wulan besarkan kedua matanya lalu tertawa, hanya sebuah capting butut dan sebuah kaleng rombing. Kau begitu kaget kukira tadi kau melihat hantu atau harimau. Kau membuat orang kaget. Ada-ada saja sambil bicara Wulan tepuk keningnya sendiri. Wiro tidak perdulikan tawa dan ucapan Wulan Serindi. Dia melangkah cepat menghampiri dan mengambil capting serta kaleng yang tergeletak di tanah. Kakek segala tau, kata Wiro perlahan. Eh, kau mengucapkan apa tanya Wulan Serindi. Cating dan kaleng ini, ya, ya. Itu memang capting dan kaleng. Bukan bantal dan selimut ujar Wulan Serindi bercanda. Ini milik kakek segala tau, ucap Wiro pula. Kakek segala tau, siapa dia sahabat guruku. Aku sudah menganggapnya sebagai kakek sendiri. Dia salah seorang di Dengkot Limba Persilatan. Seangkatan guruku. Eh yang Sinto gendeng, bagaimana ini? Barang-barang miliknya ada tapi orangnya tidak kelihatan. Wiro memandang berkeliling lalu berjalan mendekati tepi jurang. Memperhatikan ke dalam jurang dia tidak melihat apa-apa. Kakek segala tau teriak Wiro. Karena berteriak dengan memergunakan tenaga dalam suaranya mengemah hebat di dalam jurang lalu memantul ke atas membuat Wulan Serindi tersurut satu langkah. Wiro berteriak sampai tiga kali. Tidak ada jawaban. Kalau kakek itu berada dalam jurang dan dalam keadaan hidup, pasti dia mendengar. Pasti dia akan memberikan jawaban. Bagaimanapun juga caranya. Kecuali kalau dia sudah menemui kematian di bawah sana, aku tak suka kau bicara begitu potong Wiro. Jangan marah. Kita harus mampu berpikir mencari kenyataan. Kita harus bisa menduga-duga untuk mendapat bukti. Murid Sinto gendeng terdiam mendengar ucapan Wulan Serindi yang kemudian dirasakan benar adanya. Kakek segala tahu sangat tinggi ilmu kesaktiannya. Tidak mungkin dia dicelakai orang lalu dibuang ke dalam jurang, siapa tahu nasibnya lagi sial. Mungkin kakek sahabat kelurumu itu ditawan oleh komplotan manusia pocong. Astaga ada apa tanya Wiro. Kenapa kita tidak melihat dari tadi Wulan Serindi melangkah ke kiri jurang di mana terdapat satu gundukan tanah. Wiro mengikuti. Kedua orang ini berjongkok di depan gundukan tanah. Seperti kuburan, ucap Wulan Serindi. Siapa yang mati? Siapa yang dikubur? Kakek segala tahu kata Wiro pula. Tidak mungkin. Kalau ini memang kuburan, yang mati pasti anak kecil. Soalnya kubur ini kecil, bisa saja orang tua tapi tubuhnya kontet katai. Jawab Wiro, membuat Wulan Serindi tertawa lebar. Kita harus memastikan. Walau mungkin bukan kakek segala tahu, bisa saja mayat di dalam kubur seseorang yang aku kenal. Tanah gundukan masih merah, berarti kubur ini masih sangat baru. Aku akan membongkar kuburan ini ujar Wiro. Kau hanya membuang waktu, kata Wulan Serindi. Kalau ini benar makam kakekmu itu, siapa yang membunuhnya? Siapa yang menguburnya mungkin manusia-manusia pocong itu, jawab Wiro. Wiro perhatikan tanah di tempat ini. Banyak jejak kaki, nyaris membentuk lubang. Katamu kakekmu itu tinggi ilmu kepandainya. Lantas apa mungkin bisa dipecundangi oleh manusia-manusia pocong? Kalau mereka memang membunuhnya, aku tidak yakin makhluk-makhluk setan itu mau bersusah diri menguburkan segala. Di sana ada jurang, pasti kakekmu akan dilempar ke dalam jurang. Aku yakin kakekmu masih hidup. Bisa saja dia ditawan oleh manusia-manusia pocong. Buktinya guruku juga sudah kena diringkus. Lalu sebelum dibawa pergi dia sengaja tinggalkan caping dan kalengnya ini untuk tanda bagi siapa saja yang menemukan, Wiro terdiam dan tetap lama-lama wajah Wulan Serindi. Dalam hati murid sento gendeng ini berkata, Gadis satu ini, ucapannya bisa saja ceplas-ceplos. Tapi caranya berpikir benar-benar luar biasa dan masuk akal apa yang ada dalam pikiranmu tanya Wulan Serindi karena dipandang seperti itu. Manusia-manusia pocong itu. Mereka bukan cuma menculik perempuan-perempuan hamil. Tapi juga menculik tokoh-tokoh persilatan. Apa sebenarnya maksud tujuan mereka? Rahasia apa yang ada di balik semua perbuatan yang mereka lakukan jawabnya baru ketahuan setelah kita berada dalam lorong itu, jawab Wulan Serindi. Wiro hanya bisa anggukan kepala. Matahari pagi mulai menyengat. Biar aku pakai caping. Kau pegang kaleng rombeng, Wulan Serindi lalu tarik caping yang dipegang Wiro dan diletakkan di atas kepalanya. Lalu dia melangkah lebih dulu. Baru berjalan lima tindak gadis ini buka capingnya. Kepalaku mendadak gatal. Caping ini pasti tidak pernah dibersihkan setelah menggaruk kepalanya Wulan Serindi pakai kembali caping itu. Namun sesaat kemudian dibuka lagi. Dan dia menggaruk lagi. Jangan-jangan banyak kutunya. Aku tak mau pakai caping. Kau saja yang pakai. Aku biar membawa kaleng rombeng itu, Wulan Serindi lemparkan caping yang kemudian jatuh bertengger di atas kepala Wiro. Lalu dia ambil kaleng rombeng yang dipegang pemuda itu. Begitu dipegang tangannya digoyangkan. Dari dalam kaleng serta meriah keluar suara keras berisik. Si gadis tertawa cekik ikan dan kerontangkan lagi kaleng itu tiga kali berturut-turut hingga suara berisik menggema di seantrol tempat. Aneh, kepalaku jadi ikutan gatal ucap Wiro sambil menurunkan caping dari atas kepalanya. Wulan Serindi tertawa. Apa kataku caping itu pasti banyak kutunya. Apalagi kau yang memakai. Tidak pakai caping juga kuliat sudah sering garu kepala. Sebaiknya cuci dulu caping itu di sungai. Mending ketemu sungai, jawab Wiro. Caping dibalikan. Ketika memperhatikan bagian dalam caping yang terbuat dari bambu itu di bawah lempengan bambu melingkar yang menjadi tempat dudukan kepala Wiro melihat sebuah benda. Apa ini ucap Wiro dengan kening mengernyit. Aha! Mungkin ini sarang kutunya Wiro ambil dan mengeluarkan benda yang terselip di dalam caping. Bendaku ternyata adalah gulungan kecil kain putih. Kain putih digulung. Dua ujungnya dekil. Jangan-jangan ini korek kupingnya si kakek, kata Wulan Serindi. Coba saja kau buka gulungannya. Mau tahu apa isinya, Wiro buka gulungan kain. Ketika gulungan kain putih kecil terbuka di situ ternyata ada tulisannya. Wiro dan Wulan Serindi sama-sama membaca tulisan yang tertera. Batas antara kebaikan dan kejahatan adalah kebijaksanaan kehidupan yang terjadi tanpa izin yang kuasa akan menimbulkan bencana malapetaka di mana marna jika kehidupan pertama tidak dimusnahkan rimba persilatan akan kiamat dalam kiamat tangan. Tangan jahat akan jadi penguasa darah mengalir sederas air sungai di musim hujan ya wa tiada artinya lagi hanya pernikahan dengan mayat yang sanggup menjadi tumbal penyelamat. Jika pemilik pertama nyawa kedua seorang perempuan nikahkan dia dengan seorang perjaka. Jika pemilik pertama nyawa kedua seorang lelaki nikahkan dia dengan seorang perawan pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Dalam kesakralan ada kesucian. Dalam kesucian ada jalan untuk selamat. Maka kematian abadi akan menjadi jalan keselamatan aneh, kata Wiro. Bunyi tulisan ini agaknya menyangkut satu rahasia besar yang kita tidak tahu. Aku memang masih perawan. Tapi nyawaku tidak dua. Aku bukan mayat. Jadi bukan aku yang dimaksudkan dalam tulisan itu. Bukan aku yang mau dimikahkan. Wu An Serin diberucap dalam hati tapi, senggara menatap pemuda di hadapannya. Lalu tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Tanya Wiro. Aku merasa bahagia, jawab Wulan Serin di. Bahagia? Apanya yang bahagia? Bahagia bagaimana tulisan di atas kain putih itu? Cukup jadi petunjuk. Aku dan kau akan menikah. Ada yang akan menikahkan kita di dalam 113 lorong kematian. Wulan Serin ditekapkan dua telapak tangannya satu sama lain. Kepala menungak dan mulut kemudian berucap. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kesampaian maksudku untuk berbakti sebagai seorang istri pada pemuda bernama Wiro ini, gila Wiro setengah berteriak. Kain putih hendak dibuangnya. Jangan. Biar aku yang menyimpan kata senggara. Wiro akhirnya masukkan gulungan kain putih itu ke dalam kantong hitam di pinggang, tempat pembungkus batu sakti hitam pasangan kapak maut Nagagani 212. Kita lanjutkan perjalanan. Coba kau pakai lagi capingnya, kata Wulan Serin di. Kau saja yang pakai. Kemarikan kaleng itu. Kau selalu mau menggoyang, bikin suara berisik. Padahal kita berada sekitar markas manusia pocong, Wiro ambil kaleng dari tangan Wulan Serin di lalu letakkan caping bambu di atas kepala si gadis. Wulan diam sebentar, kemudian mulai melangkah sambil merasa-rasa. Aneh tidak gatal lagi, kata senggara pula. Pasti kakekmu itu mempermainkan kita, Wulan Serin di melirik ke arah bawah pinggang Wiro. Apa yang kau lirik tanya murid sentuh gendeng. Si gadis tersenyum. Hati-hati kau meletakkan gulungan kain itu. Nanti ada bagian tubuhmu sebelah bawah yang jadi gatal. Di depanku kau pasti sulit dan malu mau menggaru kau benar-benar gadis cintil. Bengal sudah, ayo jalan Wulan Serin di tarik tangan Wiro. Wiro berjalan sambil otaknya berpikir dan hatinya bertanya-tanya. Jangan-jangan ucapan Wulan Serin di tadi bisa saja betul adanya. Ada orang yang hendak menikahkan mereka di 113 lorong kematian. Hatinya bimbang. Apakah dia perlu meneruskan perjalanan menuju 113 lorong kematian? Kalau dia membatalkan, lalu bagaimana nasib Dewa Tuak serta para tokoh lain yang diculik? Dan yang paling kasihan adalah perempuan-perempuan hamil yang disekap di sana. Gadis satu ini. Dia membuat pikiran ku kacau saja Wiro mengomel dalam hati sambil garu kepala dan melirik ke arah Wulan Serin di. Dalam keadaan Wulan Serin di berjalan sambil senyum-senyum dan Wiro berpikir-pikir seperti itu tiba-tiba. Dicari lama tidak bersuah. Sekarang muncul bersama seorang darah. Rejekiku besar Nian. Kalau urusan sudah selesai bolahlah aku bersuka-suka dengan si hitam manis ini. Ha, ha satu suara keras yang ditutup dengan tawa bergelak, menggelegar di tempat itu. Siapapun adanya orangnya pasti dia memiliki tenaga dalam tinggi sekali. Wulan Serin di melompat ke kiri. Wiro geser kaki kanan lalu cepat membalik. Di hadapan mereka saat itu berdiri seorang tinggi besar, jubah putih menjela tanah, kain penutup kepala tinggi putih. Sepasang matu di balik dua lubang kecil tampak berkilat, memandang menyorot ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Manusia pocong ucap Wiro. Wiro, disikulan serindi. Makhluk ini yang muncul di pondok tempat aku disekap penjahat bernama Warok Jangkrik. Aku yakin dia juga yang kemudian menculik bida dari angin timur, baka episode sebelumnya berjudul Rumah Tanpa Dosa, Makhluk Tolol Pocongan Hardik Wiro. Sembunyikan wajah di balik kain putih penutup kepala. Kau suka pada temanku ini? Aneh. Setahuku manusia jelek macamu hanya senang pada perempuan-perempuan bunting anak manusia bernama Wiro Sableng. Yang pernah kesasar ke negeri latanah silam. Apakah kau tidak mengenali diriku orang tinggi besar berjubah dan berpenutup kepala kain putih keluarkan ucapan sambil bertolak pinggang? Pendekar 212 Wiro Sableng tersentak kaget tidak banyak orang yang tahu riwayi jelek beradanya dia di negeri 1200 tahun silam. Bakal kisah Wiro di negeri latanah silam terdiri dari 18 episode mulai dari bola-bola iblis di akhiri istana kebahagiaan. Jahanam satu ini siapa dia sebenarnya Wiro berpikir, menduga-duga. Lihat sepasang mataku tiba-tiba orang itu membentak. Wiro dan juga Wiro Sableng diarahkan pandangan ke arah dua lubang di kain putih penutup kepala. Tiga pasang metu saling bentrokan. Denyut jantung pendekar 212 Wiro Sableng mendadak menjadi cepat. Dadanya berdebar keras. Sepasang mata membeliak tak berkesit. Lain hal dengan Wiro Sableng. Sebelumnya gadis ini pernah melihat makhluk itu namun tidak sempat memperhatikan keadaan sepasang matanya. Dua metu dibalik dua lubang kecil itu ternyata berbentuk aneh. Dua bola metu yang semustinya bulat berbentuk segitiga berwarna hijau. Astaga, dia, the sis Wiro. Sejak kapan dia jadi manusia pocong? Rupanya dia yang jadi pemimpin makhluk-makhluk Jahanam itu kau masih belum bisa mengenali diriku dari sepasang mataku, si jubah putih mendengus. Lihat orang itu tutup ucapannya dengan menarik tinggi-tinggi bagian atas kain putih penutup kepala. Begitu wajahnya tersingkap, dia membuat gerakan berputar. Lalu kain dilepas. Kepala dan wajahnya tertutup kembali. Hantu muka dua ucap Wiro dengan satu kaki tersurut sementara itu ulan serindi seperti melihat hantu beneran disiang bolong. Tengkuknya dingin, kaki bergetar. Bagaimana kan tidak? Orang yang barusan menyingkap kain putih penutup kepalanya itu ternyata memiliki dua muka. Satu di sebelah depan sebagaimana wajarnya. Lalu ada satu muka atau wajah lagi di sebelah belakang. Kalau kulit wajah sebelah depan putih kekuningan maka wajah sebelah belakang hitam keling berkilat. Wiro, siapa adanya makhluk mengerikan ini di sekulan serindi? Murid sentuh gendeng dari gunung gede tidak perdulikan pertanyaan si gadis. Saat itu dia berlaku waspada dan sangat hati-hati. Di negeri Latana Silam, makhluk ini dikenal dengan nama hantu muka dua dan merupakan musuh besar, musuh bebu yutan Wiro. Tidak dinyana sewaktu istana kebahagiaan meledak hancur, makhluk satu ini ikut terpesat ke tanah Jawa. Hantu muka dua memiliki sepasang bola metu berbentuk segitiga warna hijau. Masing-masing sudut segitiga merupakan perlambang tiga sifat dirinya yaitu segala keji, segala tipu dan segala nafsu. Kau rupanya yang jadi didengkot makhluk-makhluk terkutuk barisan manusia pocong seratus. Tiga belas lorong kematian makhluk di depan Wiro keluarkan suara mendengu selalu tertawa bergelak. Manusia pocong hantu muka dua. Dosa besarmu mungkin bisa berkurang jika kau membawa kami ke markasmu. Membebaskan semua tawanan. Perempuan-perempuan hamil dan para tokoh rimba persilatan, hantu muka dua kembali umbar tawa bergelak. Dari dulu sifatmu tidak berubah. Keras kepala. Mau menang sendiri. Sombong dan selalu meremahkan orang lain. Bukan kau yang memerintahku, tapi aku yang akan memaksa kehendak atas dirimu begitu Wiro balas tertawa sambil mulutnya dipencong-pencongkan. Kau menghancurkan istanaku. Lebih dari itu kau membuat aku terpesat ke negeri celaka ini. Aku datang untuk membuat perhitungan atas segala dendam kesumat sakit hati semasa kau berada di latanah silam. Ha, ha. Aku mau tahu bagaimana hitung-hitungannya kata Wiro sambil rangkapkan dua tangan di depan dada. Dua ditambah tiga atau lima dikurang tiga atau bagaimana setan alas. Terima kematianmu. Bangkaimu akan jadi lumpur busuk arwahmu akan melayang tersiksa sampai ke negeri 1200 tahun silam hantu muka dua berteriak marah. Kaki kanannya dihentakan hingga tanah bergetar. Dari sepasang matanya yang tersembunyi di balik kain putih penutup kepala melesat dua larik sinar hijau. Setiap ujung sinar berbentuk segitiga lancip. Hantu hijau penjungkir roh. Hulan, lekas menyingkir teriak Wiro yang pernah tahu keganasan ilmu kesaktian hantu muka dua itu. Walau tahu kalau hantu muka dua tidak akan membunuh Wulan Serindi karena konon mahluk dari negeri 1200 tahun silam ini mempunyai pantangan membunuh perempuan Wiro yang tetap merasa khawatir, cepat mendorong bahu si gadis sehingga Wulan Serindi terpental jauh. Wus. Wus dua larik sinar hijau angker berkiblat mengeluarkan suara mengcidikan. Ilmu kesaktian yang dimiliki hantu muka dua dan dipergunakan untuk menyerang Wiro saat itu bernama hantu hijau penjungkir langit. Menurut riwayat di negeri latanah silam, ilmu kesaktian ini dulunya adalah milik seorang tokoh bernama hantu lumpur hijau. Secara licik hantu muka dua berhasil merampas ilmu itu dari seng pemilik. Benda apa saja yang kena hantaman serangan itu, termasuk manusia, wujudnya akan hancur meleleh lunak, berubah hijau seperti lumpur, bakar riwayat petualangan pendekar 212 Wiro Sableng sewaktu terpesat ke negeri 1200 tahun silam latanah silam mulai dari episode bola-bola iblis SD Istana Kebahagiaan untuk selamatkan diri dari serangan maut yang luar biasa ganasnya itu pendekar 212 Wiro Sableng secepat kilat jatuhkan diri telapak tangan kiri bersetekan ke tanah. Tangan kanan diangkat ke arah mulut. Mulut meniup telapak tangan. Saat itu juga pada telapak tangan Wiro muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau. Masih setengah jalan dua larik sinar sakti hantu hijau penjungkir roh berkiblat di udara ke arah Wiro murid Sinto gendeng dorongkan tangan kanannya ke depan. Dia menghantam tanpa mengerahkan tenaga dalam sama sekali karena semua kekuatan justru berada di dalam pukulan sakti yang dilepas. Des! Des Belaar! Belaar gelombang angin sakti tanpa warna yang keluar dari telapak tangan Wiro yang disebut sebagai pukulan harimau dewa menyongsong dan menghantam dua larik sinar hijau ilmu kesaktian hantu penjungkir roh. Ilmu pukulan langka ini didapat Wiro dari seorang kakek sakti di Pulau Andalas bernama Datuk Rau Basai Uang Amen, bakal serial Wiro Sableng Epesod Wasiat Iblis SD Epesod Kiamat di Pangandaran, dua letusan dasyat menggelegar. Tanah bergetar seperti digoncang lindu angin deras bertiup laksana topan. Bulan sering dipegangi cating di atas kepala agar tidak melayang lepas. Wajah gadis ini nampak pucat. Dadanya turun naik. Sosok hantu muka dua tampak tergontai-gontai. Kepalanya yang tertutup kain putih bergoyang miring ke kiri dan ke kanan. Dari mulutnya terdengar suara hembusan nafas panjang pendek berulang-ulang. Wiro sendiri terhempas ke tanah. Selakanya dua larik sinar hijau serangan lawan yang tadi berhasil dihantam ke atas dan dibuat buyar kini bertaut lagi, menukik melesat, kembali menyerang ke arah dirinya. Wiro awas teriakulan serindi. Wiro gulingkan diri di tanah sampai tubuhnya tenggelam masuk ke dalam serumpun semak pelukar. Dua larik sinar hijau sakti melabrak tanah hingga terbongkar meninggalkan dua lubang dalam dan lebar, lalu menghantam bagian bawah sebuah pohon besar. Pohon terbongkar bersama akar-akarnya, tumbang bergemuruh. Sesaat setelah pohon besar ini menyentuh tanah, keadaannya berubah. Seluruh pohon mulai dari akar sampai ke ujung-ujung ranting menjadi hijau pekat, leleh gembur seperti lumpur bisa dibayangkan kalau sampai tubuh pendekar 212 Wiro Sableng yang jadi sasaran. Bulan serindi sampai terbelalak dan merinding bulu tengkuknya menyaksikan kejadian itu. Manusia sombong. Kau masih mengenali ilmu kesaktianku tadi. Apakah kau juga mengenali yang satu ini hantu muka dua keluarkan ucapan sambil berkacak pinggang. Habis berkata begitu hantu muka dua perlahan-lahan angkat tangan kanan ke atas. Di balik kain putih penutup kepala mulutnya komat kamit melafalkan sesuatu. Tiba-tiba tangan yang di atas kepala diputar setengah lingkaran. Sinar merah meneru terang. Ilmu jahat mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Siapa takut teriak Wiro menyebut nama pukulan sakti yang hendak dilepaskan lawan. Dalam melengak kaget mendengar Wiro mengetahui dan menyebut ilmu pukulannya. Hantu muka dua penuh geram menghantam ke depan. Satu gelombang angin luar biasa drasnya dan memancarkan cahaya merah melabrak ke arah pendekar Wiro Sableng. Wulan. Lekas menyikir teriak Wiro lalu secepat kilat melompat setinggi satu tombak. Walau dia punya kemampuan untuk menangkis serangan lawan namun khawatir simbahan cahaya merah akan melanda Wulan serindi. Wus gelombang sinar merah lewat ganas di bawah sepasang kaki Wiro. Di belakang sana satu gundukan batu besar meledak hancur seperti disambar petir. Pecahannya bertabur merah ke udara lalu luruh ke tanah membakar semak. Belukar sebuah pohon berketinggian tiga kali manusia dan besar dua pemelukan tangan kelihatan merah laksana dipanggang lalu berubah menjadi kerangka hitam dan akhirnya tumbang ke tanah. Lolos dari pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi yang barusan dilepas hantu muka dua, pendekar 212 melayang turun dengan tengkuk berkeringat dingin. Dia tahu kalau sampai dirinya terkena hantaman pukulan sakti itu maka sekujur tubuhnya mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki akan terkelupas, tinggal tulang belulang memutih. Hantu muka dua berseru Wiro begitu dua kakinya menjejak tanah. Aku memberimu kesempatan satu kali lagi. Antar kami ke dalam lorong kematian. Bebaskan perempuan-perempuan hamil dan para tokoh rimba perselatan. Perkara delantara kita akan selesai sampai di sini hantu muka dua tertawa bergelak. Perkara antara kita hanya selesai setelah tubuhmu jadi bangkai busuk dan dohmu melayang tersiksa sampai langit ketujuh setan geblek maki Wiro. Selesai keluarkan ucapan hantu muka dua angkat dua tangan lurus-lurus ke atas. Tubuhnya membuat gerakan berputar. Mula-mula perlahan lalu berubah cepat dan makin cepat. Keadaan dirinya tak ubah seperti gasing. Sementara dua tangan kelihatan melambai-lambai di udara, gerakannya seperti orang memanggil-manggil. Wiro merasa tubuhnya menjadi gontai. Pandangan mati agak berkunang. Dua kaki terseret ke depan. Dia cepat kerahkan tenaga dalam. Daya putaran tubuh hantu muka dua luar biasa dasyat. Wiro merasa tubuhnya seperti disedot. Jahanam, ilmu kesaktian apa yang hendak dikeluarkan setan alas ini maki murid sentuh gendeng. Blas. Blas karena berusaha mempertahankan diri dari daya sedotan. Dua kaki Wiro wamblas masuk ke dalam tanah sampai sebatas mati kaki. Tapi hanya sesaat. Dilain kejap dua kaki serta tubuhnya kembali tersedot ke arah putaran tubuh hantu muka dua. Tangan hantu tanpa suara. Itulah ilmu kesaktian yang tengah dikeluarkan hantu muka dua untuk menghabisi Wiro. Kurang ajar. Kau mau menyedot tubuh ku Wiro memaki geram. Dia lipat gandakan aliran tenaga dalam ke kaki. Hantu muka dua. Apakah kau kira kau saja yang punya ilmu kepandayan seperti itu? Lihat tanah kaki kanan digeser ke depan seperti membuat guratan garis tebal dan dalam. Mulut merapal cepal dilain kejap perekat. Tanah di depan kaki Wiro terbelah menguak. Belahan tanah mengejar ke arah dua kaki hantu muka dua. Putaran tubuh hantu muka dua mendadak sontak berhenti. Dari mulutnya menggelegar suara keras. Dia cepat melompat ke udara. Namun terlambat. Sepasang kakinya laksana disedot satu kekuatan dasyat tertarik masuk ke dalam belahan tanah. Sebelum tubuhnya amblas sampai ke paha tiba-tiba mengumandang satu suitan keras. Tiga buah benda yang bukan lain tiga bendera darah adanya menyambar ke arah Wiro mengarah kepala dada dan perut. Selagi murid sento gendeng berusaha selamatkan diri dari serangan tiga bendera, satu bayangan putih berkelebat dari kiri. Secepat kilat menotok urat besar di punggung hantu muka dua. Dalam keadaan tertotok kaku, tubuh hantu muka dua diboyong dibawa kabur dari tempat itu. Kurang ajar. Mau dibawa kemana calon bangkai itu teriak Wiro mengejar. Namun dari arah depan sekonyong-konyong ada sambaran tiga cahaya menggidikan. Wiro cepat melompat selamatkan diri. Ketika tiga cahaya lewat dan dia memandang ke depan, sosok hantu muka dua dan makhluk yang melarikannya tak tampak lagi. Wulan. Ikuti aku teriak Wiro seraya lari mengejar ke arah lenyapnya han muka dua yang diboyong. Orang tunggu ada apa tanya Wiro dan terpaksa hentikan lari, berpaling ke arah Wulan Serindi. Dilihatnya si gadis berdiri dengan muka pucat bingung. Caping yang tadi menempel di atas kepalanya kini tak ada lagi. Api yang terjadi? Mana capingmu tanya Wiro. Wulan Serindi goleng-goleng kepala, waktu tadi kau mengejar ke sana aku berlaku lengah. Aku hanya melihat sekilas satu bayangan putih. Tau-tau capingku sudah lenyap manusia pocong. Ayo ikuti aku. Kejar mereka sebelum lari jauh berlari sampai akhirnya mereka mencapai lembah batu, bayangan orang yang dikejar tidak terlihat sama sekil. Wiro berhenti, berdiam di atas satu batu hitam, memutar pandangan macu ke dalam dan seberang lembah. Seratus tiga belas lorong kematian ada di seberang sana. Di daerah berbukit batu itu, Wulan Serindi memberitahu sambil menunjuk ke arah bukit batu di seberang lembah. Dia tahu karena sebelumnya pernah diculik dan disekap di markas manusia pocong. Aku sudah menduga, Wihut Wiro, kita harus segera ke sana. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dalam benakul. Mungkin kita bisa bertukar pikiran, bertukar pikiran bernerti kepalaku ditukar dengan kepalamu. Aku tidak mau bisa kacau jangan konyol. Bukan saatnya bergurau kata Wiro dengan mata melotot karena kesal. Wulan Serindi tersenyum lebar makhluk dan negeri latanah silam bernama hantu muka dua itu. Dia mengenakan pakaian manusia pocong. Berarti dia adalah anggota barisan manusia pocong 113 lorong kematian. Bisa jadi dia yang jadi pimpinan atau salah satu pentolannya, bisa jadi begitu, jawab Wulan Serindi. Lalu Wiro menggaruk kepala. Dua manusia pocong muncul. Satu merampas capingmu, satunya menyelamatkan hantu muka dua, Wiro diam, garuk kepala kembali baru meneruskan ucapan. Perlu apa pocong yang satu merampas caping mudah saja jawabnya. Dia ingin mendapatkan benda yang ada di dalam caping. Gulungan kain putih yang kini kau sembunyikan dalam kantung hitam di pinggangmu itu, Wiro mendadak merasa gatal di bagian bawah perutnya. Tak sadar dia usap kantung hitam lalu menggaruk-garuk bagian bawah tubuhnya. Wulan Serindi senyum-senyum dan putar kepala kejurusan lain. Aku masih belum yakin, ucap Wiro sambil terus menggaruk karena rasa gatal kini jadi meremlet-remet. Kalau bicara, bicara saja. Jangan menggaruk terus. Nanti bisa lecet tah Wiro sadar, menyeringai lalu cepat-cepat keluarkan tangan kirinya dari balik celana. Apanya yang belum yakin? Tanya Wulan Serindi pula. Manusia pocong yang satu. Apa benar dia muncul untuk menolong menyelamatkan hantu muka dua, yang berarti hantu muka dua memang anggota komplotan atau salah seorang pimpinan barisan manusia pocong 113 lorong kematian. Atau mungkin sebenarnya dia justru jadi korban pensulikan. Berarti hantu muka dua bukan orang 113 lorong kematian, ku rasa hal yang kedua itu yang betul, kata Wulan Serindi pula, pertama guruku Dewa Tuak diculik. Lalu kakakmu yang segala tahu itu juga lenyap. Semua jelas pekerjaan orang-orang lorong kematian, Wulan, kita harus segera masuk ke dalam lorong. Kau pernah berada di sana waktu dirimu diculik. Kau jalan duluan, maksudmu kita masuk ke markas manusia pocong lewat pintu goa di bukit batu sana kau yang lebih tahu, bahaya. Terlalu berbahaya. Kita mudah saja melewati pintu lorong. Tapi begitu sampai di dalam kita akan kesasar, belum tentu. Kalau kita berusaha pasti bisa tembus. Ayo jalan, selagi Wulan tak menjawab karena diselimuti kebimbangan, Wiro tarik tangan gadis itu lalu diajak menuruni lembah batu. Wulan Serindi senang saja dipegangi lengannya seperti itu. Namun dia ingat sesuatu. Wiro, apakah kau lupa petunjuk gurumu yang sintogeneng Wirodam saja? Pandangannya tertuju ke depan, ke arah lembah batu yang mereka daki. Malam itu gurumu berkata, ilmu rotan jangan dipakai. Karena tidaklah ada lubang masuk tak ada lubang keluar. Ilmu bambu mungkin bisa menolong. Karena ada lubang masuk ada lubang keluar, Wiro garuk-garuk kepala. Terus pegang lengan Wulan Serindi dan terus mendaki lembah ke arah bukit batu di atas sana. Kau diam saja, Wulan Serindi berkata sambil sentakan sedikit tangannya yang dipegang Wiro. Perlahan-lahan Wiro lepaskan pegangannya. Ah, menyesal aku menyentakan tangan. Kini dia tidak memegang lenganku lagi. Padahal maksudku tadi hanya agar dia ingat pesan gurunya, kata Wulan Serindi dalam hati. Lalu didengarnya Wiro berkata, terus terang, sampai saat ini aku masih belum bisa mencerna ucapan nenek itu. Kalau ada jalan masuk yang jelas dan bisa cepat sampai ke markas manusia pocong itu, mengapa tidak ditempuh saja jangan jadi orang tolol. Gurumu sudah memberi petunjuk. Nenek itu pasti sudah menduga bahaya besar yang bakal dihadapi siapa saja yang masuk ke dalam lorong lewat pintu depan yaitu mulut goa di dinding batu. Dia tahu ada jalan lain masuk ke dalam lorong. Kita bisa saja masuk ke dalam lorong menurut caramu. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Gurumu memberi petunjuk. Masuk ke dalam rumah tidak selalu hanya dari pintu depan. Kalau ada pintu belakang yang lebih aman mengapa tidak dilakukan sekarang terserah kamu. Kalau kita celaka, sia-sia semua jerih payah inil. Sekali kita tertangkap, kita akan menjadi boneka hidup budak manusia-manusia pocong. Dengar Wiro. Kalau mereka menangkapi para tokoh rimba persilatan, berarti mereka juga mengincar dirimu. Aku merasa ada satu rahasia besar, busuk keji dan sangat jahat dibalik semua kejadian ini, Wiro dalam saja. Sesekali menggaru kepala. Akhirnya mereka sampai di atas bibir lembah dan berada di bukit batu. Di sebelah sana ada satu pendataran. Di balik sebuah batu besar, di situ terletak mulut goa yang menuju ke dalam lorong, menerangkan wulan serindi. Mau terus ke sana Wiro anggukan kepala. Kau keras kepala, Wiro tertawa lalu mendahului memasuki kawasan bukit batu. Seperti yang dikatakan wulan serindi, dia menemukan sebuah pendataran. Di situ ada tiga batu besar. Dua berdampingan, satunya di sebelah tengah agak ke depan. Mulut goa di balik batu sebelah tengah, ucap wulan serindi agak perlahan karena dirinya mulai terasa tegang. Pendekar 212 melangkah ke pedataran, bergerak ke balik batu besar. Sepasang matanya langsung membentur goa di dinding batu. Sunyi dan tenang-tenang saja, kata Wiro. Kita masuk kau saja, aku tidak mau mati konyol, dewa tuwak yang katanya gurumu itu ada di dalam sana. Kau tak berniat untuk membebaskannya, tentu saja aku ingin sekali menolongnya. Tapi aku harus pakai ini wulan menunjuk ke arah kepalanya sendiri. Maksudnya pakai otak. Kalau aku masuk apa yang nakal kau lakukan menunggu di satu tempat jika sampai malam kau tidak muncul berarti kau sudah kena ditawan manusia pocong, rasa khawatirmu terlalu berlebihan ingat lelaki muda bernama Loh Gatra yang pergi lebih dulu dari kita bersama Anggini. Mereka mungkin sudah lebih dulu sampai dan berada dalam markas manusia pocong, boleh jadi mereka sudah ada di dalam sana. Tapi sebagai tawanan, jawab wulan serindi pula. Wiro garu kepala. Dia melangkah lebih dekat ke mulut goa memandang menyelidik ke dalam. Dia melihat satu lorong panjang yang suram. Lalu lebih ke dalam tampak cabang lorong di kiri kanan. Angker memang. Ada hawa aneh keluar dari dalam lorong terasa dijangat dan tercium di rongga hidung. Wiro mundur tiga langkah. Sepasang mace menatap tak berkesip ke dalam goa. Apa yang kau lakukan tanya wulan serindi melihat gerak grit aneh seng pendekar. Wiro memberi syarat dengan gerakan tangani agar si gadis diam. Perlahan-lahan Wiro alirkan darah dan hawa sakti ke sekitar matanya. Lalu dua mati dikedipkan. Wiro tengah mengerahkan ilmu yang disebut menembus pandang. Dengan ilmu langkah yang didapatnya dari Ratu Duyung ditambah dengan peningkatan kemampuan daya lihat yang diperoleh dari Datuk Rao Basaluang Ameh. Sebelum masuk ke dalam lorong lewat pintu goa Wiro ingin lebih dulu menyelidik keadaan 113 lorong kematian. Dia bisa melihat dengan jelas lorong lurus di depannya. Lalu cabang-cabang lorong banyak sekali di kiri kanan lorong utama. Di dalam sana cabang lorong semakin banyak. Dalam dia bingung arah lorong mana yang harus diikuti. Tiba-tiba dari dalam lorong meneru satu angin aneh. Wiro merasa ada satu kekuatan keras menghantam dadanya. Tanpa dia bisa berbuat sesuatu tubuhnya terpental dan nyaris terbanting jatuh ke tanah kalau tidak cepat dirangkul oleh hulan serindi. Wiro. Ada apa? El tanya si gadis cemas karena melihat wajah Wiro agak pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku tak apa-apa, jawab Wiro sambil pegangi dadanya yang masih bergetar akibat hantaman hawa aneh. Barusan aku berusaha menyelidik keadaan di dalam lorong. Mendada ada hawa aneh menghantam kuirlah menatap ke dalam lorong, tapi tidak berani lagi mengerahkan ilmu menembus pandang. 113 lorong kematian sangat panjang, penuh cabang. Aku tidak bisa menduga apakah ketua barisan manusia pocong itu demikian hebatnya hingga mampu melancarkan serangan jarak jauh ke arahmu, kekuatan yang menghantam ku luar biasa. Tidak pernah aku mendapat serangan seperti ini. Untung aku tidak mengalami luka dalam. Aku, murid yang sinto gendeng hentikan ucapan. Telinganya menangkap sesuatu. Kau mendengar sesuatu tanya Wiro. Ya, suara menyanyi. Suara perempuan. Aneh, bagaimana mungkin di tempat angker begini rupa ada perempuan bernyanyi. Jangan-jangan dedemit perempuan. Ujaronglan serindi dengan suara dan wajah tercekat. Sebaiknya kita lekas tinggalkan tempat ini. Kedatangan kita pasti sudah diketahui manusia-manusia pocong. Ikuti petunjuk gurumu pasti ada jalan lain menuju ke dalam lorong. Wulan, selain suara perempuan menyanyi itu aku mendengar suara lain. Heh suara apa aku rasa ada binatang di sekitar ini. Dari baunya aku dapat meyakinkan binatangnya seekor kuda. Wulan sering dipasang telinga, metu berputar, memandang berkeliling. Tiba-tiba di balik batu besar sebelah kanan dia melihat sesuatu berwarna coklat melambai-lambai. Buntut kuda ucap Wulan. Dia melompat. Wiro mengikuti. Benar adanya. Di balik batu besar kedua orang itu menemukan seekor kuda coklat tegak diam. Kepala menunduk dan ekor bergerak-gerak. Wulan memperhatikan dengan seksama lalu mengusap-usap kepala binatang itu. Hai. Bukankah ini kuda milik Anggini yang dibawa kabur oleh gadis berambut pirang malam tadi Wiro terkejut. Garuk-garuk kepala, matamu tajam, ingatanmu kuat. Memang tidak salah. Ini kuda milik Anggini, berarti si rambut pirang bernama Bida dari Angin Timur itu ada di sekitar sini. Ayo kita cari kembali Wulan Serindi menarik lengan Wiro. Ku rasa tidak perlu. Kalaupun dia ada di sini pasti tidak sendiri, aku tahu. Maksudmu dia bersama pemuda botak berwajah dan bertubuh kuning itu. Hem, kau cemburu ya Wiro tertawa. Cemburu? Sama siapa? Perlu apa cemburu segala jangan dusta. Kau cemburu pada si botak itu karena kau suka pada Bida dari Angin Timur. Betul kan? Ah jeleknya nasibku, Wulan Serindi unjukkan wajah memelas. Aku suka tapi orang tertambat pada yang lain. Air muka pendekar 212 jadi bersembuh merah. Namun kemudian meledak tawanya. Wulan Serindi cepat tekap mulut Wiro dengan telapak tangan kiri. Geblek apa? Tertawa di tempat seperti ini dengar, kita kembali ke mulut lorong, buat apa tanya Wulan Serindi. Aku ingin mencoba sekait lagi. Masuk ke dalam lorong lewat mulut goa itu, kata Wiro. Wiro bermaksud masuk ke dalam lorong dengan mempergunakan ilmu meraga sukma. Namun saat itu Wulan Serindi berbisik. Aku tahu kau punya banyak ilmu kepandayan. Tapi saat ini jangan dulu berusaha mencoba-coba. Aku tak ingin kita celaka di tempat ini. Sesuai petunjuk gurumu kita harus menemukan jalan masuk ke dalam lorong dari arah belakang, Wiro-Garu kepala. Wulan Serindi lepaskan rangkulannya. Kalau saja dalam keadaan lain mungkin gadis ini tidak ingin cepat-cepat melepaskan pelukannya di tubuh Seng Pendekar. Terima kasih, kau telah menolongku. Kalau tidak kau pegang pasti aku tadi jatuh terbanting ke tanah, kata Wiro sambil pegang bahu si gadis. Dipegang seperti itu Wulan Serindi merasa seperti dikayangan. Ditatapnya dalam-dalam sepasang metu Wiro. Yang ditatap jadi salah langkah. Sambil garu kepala dia berkata, Kau jalan duluan. Aku mengikuti, Wulan Serindi mengangguk. Dia pegang lengan kiri Wiro lalu menariknya dan melangkah cepat tinggalkan tempat itu. Walau saat itu tengah menghadapi urusan besar namun Seng Dara berlari dengan wajah tersenyum cerah. Dalam hati malah dia berkata, Gadis rambut pirang. Kalau kau memang masih ada di sini, sembunyi mengintip aku dan Wiro, hatimu pasti seperti ditusuk duri. Cemburu akan menjadi api dalam dadamu tak selang berapa lama setelah Wiro dan Wulan Serindi meninggalkan pedataran kecil di depan mulut Goa yang merupakan jalan masuk ke dalam 113 lorong kematian. Dari balik gundukan batu lebar di bibir lembah muncul dua kepala. Satu botak kuning, satu lagi berambut pirang. Kedua orang ini bukan lain adalah jatilandak dan bida dari angin timur. Seperti dituturkan sebelumnya, malam itu bida dari angin timur tinggalkan tempat pertemuan para tokoh rimba persilatan dengan menunggang kuda milik angsini. Jatilandak, pemuda berkulit kuning dari negeri latanah silam berusaha mengejar sambil terus-terusan berteriak memanggil nama si gadis dalam kesalnya terhadap Wulan Serindi dan Wiro, bida dari angin timur seperti tidak mendengar teriakan jatilandak. Kalaupun sesaat dia sadar dan mendengar maka dia sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun tingginya ilmu lari yang dimiliki jatilandak, namun mengejar orang yang memacu kuda dalam pikiran kacau dan hati panas galau, hanyalah merupakan satu kesiasiaan. Tapi jatilandak tidak putus asa. Walau nafas menyesak dada sepasang kaki laksana mau tanggal, terus saja pemuda ini berlari kencang mengejar si gadis berambut pirang. Sahabat, bida dari angin timur tunggu berhenti dulu jatilandak terus berteriak memanggil. Yang dikejar dan dipanggil-panggil jangankan menjawab. Menoleh pun tidak. Apalagi hentikan kuda yang dipacu seperti dia muxtan. Kemampuan jatilandak ada batasnya. Manakala dua kakinya terasa seperti hancur dan tak mampu lagi diajak berlari, ketika nafasnya menyengat-mencekik leher. Jatilandak akhirnya melosoh jatuh di tengah jalan. Dalam keadaan megap-megap pemuda ini beringsut lalu rebahkan diri di tanah. Sekujur tubuh mandi keringat. Meta menatap sayur ke langit kelam. Saat itulah ingatannya kembali ke latanah silam. Berada seorang diri di tempat itu dia merasa jauh dan sangat terpencil. Entah bagaimana tiba-tiba saja terbayang wajah ibunya. Sepasang macu jatilandak mulai berkaca-kaca. Dirinya larut dalam kenangan penuh duka. Lalu didengarnya langkah-langkah kaki kuda di susu suara perempuan menyebut namanya. Jatilandak ibu meluncur kata-kata itu dari mulut jatilandak. Pemuda kepala botak berkulit kuning itu cepat bangkit dan duduk. Dia terkejut karena membayangkan kehadiran seng ibu ternyata yang muncul adalah orang lain. Bida dari angin timur, engkau rupanya, jatilandak berusaha tersenyum, namun bayangan kesedihan tetap kentara. Orang yang menegur turun dan kuda, menatap wajah kuning itu beberapa saat, diam tanpa suara. Hanya hati yang membatin, wajahnya seperti sedih. Pandangan macu sayu. Barusan dia memanggilku dengan sebutan ibu. Apa yang ada dalam hati dan pikiran pemuda ini aku gembira kau kembali. Tapi mengapa bida dari angin timur tidak segera menjawab. Masih terheran-heran. Tadi ketika dikejar pemuda itu, dia mengebrak kudanya habis-habisan. Namun sewaktu suara jatilandak yang memanggil-manggil tidak terdengar lagi seng darah tersadar. Dia hentikan kuda, memandang ke belakang. Hanya kegelapan malam yang menyelubung. Sosok jatilandak tidak kelihatan. Suaranya pun tidak terdengar lagi. Khawatir sesuatu terjadi dengan pemuda itu, mungkin saja diserang manusia pocong. Bida dari angin timur putar kuda, kembali ke arah sebelumnya. Akhirnya dia menemukan jatilandak terbaring di tanah menatap ke langit kelam. Seumur hidup baru kali ini aku melihat lelaki menangis. Bida dari angin timur keluarkan ucapan ketika memperhatikan sepasang metu jatilandak yang berkaca-kaca. Rasa herannya semakin bertambah. Jatilandak masih memandang ke langit. Dia tidak tahu apakah ucapan gadis itu merupakan teguran, rasa prihatin atau ejekan. Dengan suara perlahan jatilandak berkata, Ternyata aku seorang lemah, si pemuda usap kedua matanya, tapi ketahuilah sahabatku. Air metu adalah tanda abadi dari kejujuran yang memancar dari dalam hati yang bersih. Air metu tidak pernah berdusta, bida dari angin timur kerengotkan kening, mulut terkancing diam, mengapa orang ini tiba-tiba berubah sifat jadi aneh begini rupa. Ucapannya seperti seorang penyair yang sedang bersedih hati pancaran wajahnya memperlihatkan hal itu. Ditambah metu yang berkaca-kaca, tadi aku mengejarmu bukan karena apa-apa. Kita tengah menghadapi urusan besar. Kawasan ini tidak aman. Aku tidak ingin kau menghadapi bahaya sendirian, bida dari angin timur gigip bibirnya sendiri. Anggulkan kepala dan berkata, Terima kasih kau memperhatikan diriku. Saat itu pikiranku sedang kacau, aku tahu. Jawab Jatilandak, kacau pikiran hal yang biasa. Bisa dialami semua orang. Tapi jangan sampai pikiran yang kacau itu membuat kacau pula hati nurani. Apa maksudmu, Jatilandak? Kau sendiri wajahmu tampak seperti sedih. Barusan kau menangis. Kau memanggil diriku ibu. Aneh kali ini kau kelihatan begitu aneh. Pemuda dari latanah silam itu tersenyum. Ketika kau datang tadi aku tengah merenung diri. Rasa-rasanya akulah makhluk yang paling buruk nasibnya di negeri latanah silam yang kemudian terpesat ke negeri ini. Bida dari angin timur duduk di tanah, terpisah dua langkah di depan Jatilandak. Aku belum lama mengenalmu. Ada hutang budi dalam diriku padamu, ketika kau menyelamatkan diriku dari makhluk jahat berjubah putih itu. Kalau kau memang punya riwayat hidup yang menyedihkan, ceritakan padaku, siapa yang mau mendengar cerita orang buruk seperti ku ini aku, jawab bida dari angin timur sambil menyentuh lengan si pemuda. Aku mau mendengarkan, sungguh seng darah anggukan kepala. Terima kasih ada yang mau mendengar kisah nasibku. Mudah-mudahan penuturan ini bisa mengurangi sedikit derita batin yang selama ini ku bawa kemana-mana selama bertahun-tahun, Jatilandak bangkit dari berbaringnya, duduk di tanah, menatap sesaat kau wajah jelita di hadapannya. Aku dilahirkan dari perkawinan yang tidak direstui oleh para peri di negeri latanah silam. Di latanah silam para peri mempunyai kekuasaan luar biasa. Mereka bisa menghukum. Bahkan menjatuhkan kutub dan malapetaka. Ayahku konon bernama lahambalang ibuku bernama luhmintari. Akibat kutub para peri, aku dilahirkan dengan wujud tubuh seperti seekor landak. Ayah malu besar. Rasa malu berubah menjadi amarah. Aku dibuang di sebuah pulau, terdampar dalam merimba belantara lah hitam kelam. Seharusnya aku menemui ajal karena tidak ada yang memelihara dan memberi makan. Namun tidak disangka di pulau itu ada seorang kakek yang tubuhnya bersisik, bernama Tringiling Liang Batu. Kakek ini hidup di pulau bersama dua ekor landak yang dianggap sebagai anak sendiri. Aku kemudian dipelihara, dianggap sebagai cucu. Di pulau itu pula kemudian aku bertemu dengan Wiro. Semula atas perintah seorang jahat bernama Hantu Muka Dua Aku dan Tringiling Liang Batu harus membunuh Wiro. Namun hal itu berhasil digagalkan dan akhirnya kami bersahabat. Hanya sayang, saat ini agaknya ada hubungan yang terjungkal antara aku dengan Wiro. Kalau saja aku bisa bertemu dan memberi keterangan mengenai kisah Jatilandak dari negeri Latana Siam Harap bakal episode berjudul Hantu Jatilandak. Jatilandak terdiam. Bida dari angin timur membisu. Aku tak pernah mengenal ayah ataupun ibuku, Jatilandak meneruskan ceritanya. Ada yang menceritakan padaku, setelah ibu menemui kematian sewaktu melahirkan diriku, ayah membawa dan meninggalkan mayatnya di puncak sebuah bukit. Para peri merasa khawatir kalau mayat ibuku akan menimbulkan malapetaka di negeri atas langit, negeri kediaman para peri. Mereka kembali menurunkan kutuk, ibuku berubah jadi patung batu. Seorang peri yang baik hati kemudian memindahkan patung ibuku ke sebuah goa. Aku rindu ingin bertemu ibu. Walau wujudnya hanya sebuah patung. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Di sini aku sebatang kera. Wiro teman baik satu-satunya yang aku kenal sejak di negeri Latana Siam kini menjadi orang yang tidak menyukai diriku. Atau mungkin-mungkin memang aku yang salah, bida dari angin timur gelengkan kepala. Tidak, kau tidak bersalah. Kau tidak punya salah apapun. Justru aku yang merasa diri ini telah berbuat kekeliruan, keliru ketika Wiro memergoki kita berdua-dua begitu dekat di mata air. Lalu keliru ketika aku mendukungmu sewaktu kau menangis, baka episode sebelumnya berjudul Bendera Darah, aku bisa membayangkan bagaimana perasaannya ketika dia melihat kita berdua-dua di mata air. Aku ingin bicara padanya. Ingin menerangkan. Namun tak ada kesempatan. Dia pergi begitu saja. Aku masih sempat melihat wajahnya saat itu, urcap bida dari angin timur. Aku orang buruk ini telah merusak hubungan baikmu dengan Wiro. Aku merasa sangat bersalah. Namun hatiku bersih. Tidak ada maksud mengkhianati siapapun. Apalagi pemuda sahabatku itu, bida dari angin timur memandangi wajah kuning jati landak. Ada perasaan hibadih hati gadis berambut pirang ini. Seperti yang pernah dirasakannya dahulu, kalau saja pemuda ini tidak memiliki kulit cacat kuning begitu rupa pastilah dia seorang pemuda yang tampan. Gagah dan baik hati. Malam yang mendekati pagi terasa dingin. Aku ingat sesuatu, berucap bida dari angin timur. Apa aku punya seorang sahabat? Entah di mana dia sekarang. Tubuhnya gendut luar biasa. Suka pakai baju terbalik. Pakai peci hitam kupluk. Wajahnya seperti bocah tolol. Tapi ilmu kepandayanya luar biasa. Dia dijuluki Bujang Gila Sakti. Sepasang tangannya memiliki kesaktian hebat. Dia mampu mengobati luka. Orang yang cedera akan sembuh tanpa kelihatan bekasnya sedikitpun. Kalau saja aku bisa mempertemukan kau dengan Bujang Gila. Siapa tahu dia bisa melenyapkan warna kuning kulitmu, Jatilanda tersenyum. Aku gembira mengetahui ada niat baik dalam hatimu. Tapi kupikir, buruk rupa begini saja hidupku sudah susah, apalagi kalau aku bisa hidup wajar, kulitku tidak kuning lagi. Ah, rasanya orang-orang yang tidak suka padaku pasti akan tambah tidak senang, bida dari angin timur tarik nafas panjang dan dalam. Negeri Latanah Silam, aku tidak dapat membayangkan bagaimana keadaannya. Juga tidak pernah mengerti bagaimana Wiro bisa terpesat ke sana. Lalu kau sendiri terpesat ke sini, kau tidak bakal percaya kalau tidak berada sendiri di sana. Ketika Wiro pertama kali muncul di negeri Latanah Silam bersama dua orang sahabatnya, sosok mereka sangat kecil dibanding dengan orang-orang Latanah Silam. Seorang kakek sakti kemudian menolong mereka hingga tubuh mereka jadi besar menyamai orang-orang Latanah Silam. Selama di sana apa saja yang dilakukan Wiro tanya bida dari angin timur sambil lipatkan lutut, letakkan dua tangan di atas lutut lalu dagu diletakkan di atas tangan. Dua mat menatap wajah kuning jati landak. Dia banyak bersahabat banyak orang sakti yang suka padanya. Dia pernah mendapatkan beberapa ilmu kesaktian dari mereka. Dia dan teman-temannya banyak menolong orang. Dia bersahabat dengan para peri yang disebut peri itu, apakah mereka cantik-cantik jati landak tersenyum? Namanya mahluk pasti ada yang buruk rupa macamku, namun juga ada yang cantik. Salah seorang dari mereka bernama Periangsa Putih. Cantik sekali. Sepasang bola matanya berwarna biru, Periangsa Putih ini apakah dia bersahabat dengan Wiro-Wiro orangnya baik? Mudah bersahabat dengan semua orang di negeri Latana Silam termasuk Periangsa Putih. Malah kalau aku tidak salah dengar dia sempat melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Hantu Santek Lakna, bida dari angin timur terkejut. Kepala diangkat air muka berubah, dada berdebar, mat menatap lekat-lekat ke arah jati landak. Di negeri Latana Silam Wiro kawin dengan hantu seperti kataku tadi, negeri Latana Silam penuh dengan segala macam kutub. Yang bernama Hantu Santek Laknat itu sebenarnya adalah seorang gadis bernama Luh Rembulan, bida dari angin timur terdiam. Lemas. Kabarnya upacara perkawinan itu dilakukan di sebuah bukit bernama Bukit Batu Kawin. Namun aku tidak tahu bagaimana akhir peristiwanya karena kalau tak salah saat itu muncul badai luar biasa hebatnya, untuk beberapa lamanya bida dari angin timur masih diam membisu. Kemudian meluncur perlahan ucapannya. Jadi Wiro pernah kawin rupanya. Dia tidak berjaka lagi, ku harap kau tidak menjadi gelisah, sahabatku. Semua hal itu hanya ku dengar. Bagaimana yang terjadi sesungguhnya aku tidak tahu. Kata Jatilandak pula yang tiba-tiba saja merasa menyesal karena terlanjur bercerita mengenai riwayat perkawinan Wiro di Negerla Tanah Silam. Ada Bukit Batu Kawin. Ada gadis bernama Luh Rembulan. Semuanya jelas, ucap bida dari angin timur. Perlahan-lahan gadis berambut pirang ini bangkit berdiri, melangkah ke kuda yang ditinggalkannya dekat pepohonan, mengenai perkawinan Wiro dengan Luh Rembulan dapat dibaca dalam riwayat di Negerla Tanah Silam berjudul Rahasia Perkawinan Wiro. Kau mau kemana? Tanya Jatilandak seraya berdiri pula. Bida dari angin timur tidak menjawab. Dia naik ke atas kuda lalu tinggalkan tempat itu. Jatilandak cepat mengejar. Namun kemudian hentikan larinya. Kalau orang ingin pergi, kalau orang tak mau jalan bersamaku, perlu apa aku mengikuti di depan sana? Bida dari angin timur hentikan kuda menoleh ke belakang. Jatilandak, kau tak ingin pergi bersamaku? Si pemuda tercengang, tak menyangka sengdara akan berkata begitu. Kita menuju kemana? Tanya Jatilandak pula. Lurus-lurus ke arah timur. Kawasan bukit batu sarangnya manusia-manusia pocong. Seratus tiga belas lorong kematian, aneh, kata Jatilandak dalam hati. Tadi dia meninggalkan Wiro pergi tanpa tujuan. Kini dia sengaja mau menuju ke seratus tiga belas lorong kematian. Tempat yang juga bakal didatangi Wiro. Apakah ceritaku tadi merubah hati dan pikiran gadis ini? Sengaja menunggu Wiro di sana untuk menanyai pemuda itu. Ah seharusnya tadi aku tidak ketepasan bicara, bidadari angin timur menunggangi kudanya perlahan-lahan. Jatilandak mengikuti dari belakang keesokan harinya bidadari angin timur dan Jatilandak sampai di kawasan bukit batu di seberang lembah setelah membersihkan diri di sebuah kali kecil. Keduanya menyadari betapa laparnya mereka. Beruntung keduanya menemukan pohon jambu hutan yang cukup lebat buahnya. Melanjutkan perjalanan ke arah bukit batu. Bidadari angin timur sengaja tidak menunggangi kudanya. Binatang ini dituntun dari sebelah kanan sementara Jatilandak berjalan di sebelah kiri. Di satu tempat bidadari angin timur-angin timur hentikan langkah. Dia memberi tanda pada Jatilandak lalu cepat menarik kuda kebalik serumpunan semak belukar lebar di belakang sederetan pohon besar. Aku sudah tahu, bisik Jatilandak, ada orang mendatangi ke jurusan sini, dua orang, bisik bidadari angin timur. Si gadis dan pemuda kulit kuning cepat bersemini dan menunggu tak selang berapa lama dua orang berlari cepat melewati tempat itu. Mereka bukan lain adalah Wiro dan Wulan Serindi. Jatilandak menoleh, memperhatikan ke arah bidadari angin timur. Agaknya mereka tengah menuju ke bukit di mana terletak markas manusia pocong. Tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita bergabung dengan mereka bidadari angin timur serta meriah gelengkan kepala. Jika kau suka jalan bersama mereka silahkan saja. Aku memilih jalan sendiri. Mungkin aku tidak akan pergi memasuki lorong itu, aku tidak mengaksa. Bagaimanapun Wiro pernah menjadi sahabatku. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan dan memberi pertolongan bila dibutuhkan. Sebagai orang rimba persilatan, apakah kau akan pergi begitu saja? Padahal kau tahu 113 lorong kematian adalah pusat segala kejahatan keji yang harus kita musnahkan. Termasuk manusia-manusia pocong itu. Sahabat, apapun yang kau rasakan saat ini jangan sekali-kali mengacaukan hati dan pikiranmu. Aku akan ke sana. Kau ikut bidadari angin timur diam saja. Namun ketika Jatilandak melangkah pergi dia akhirnya beranjak juga mengikuti. Kuda yang tadi jadi tunggangannya dibiarkan begitu saja. Bidadari angin timur dan Jatilandak sengaja menempuh jalan tertutup pohon dan semak melukar agar jangan sampai diketahui Wiro dan Wulan Serindi. Di atas satu tempat ketinggian mereka bisa melihat jelas ke bawah, termasuk melihat Wiro dan Wulan Serindi segala apa yang terjadi di bawah sana yaitu bagaimana Wiro dan Wulan Serindi tampak begitu akrab tertawa-tawa dan sesekali berpegangan tangan sempat disaksikan oleh bidadari angin timur. Rasa cembur seolah kobaran api membakar dirinya. Kita pergi saja. Tak ada gunanya berada di tempat ini, kata si gadis pada Jatilandak. Pemuda dari negeri Latana Silam ini terpaksa hendak mengikuti ajakan bidadari angin timur. Dia tahu si gadis sangat terpukul dengan apa yang disaksikannya di bawah sana. Lebih terpukul lagi karena mungkin merasa sebelumnya dia telah melakukan hal yang sama bermesraan dan tertangkap basah oleh Wiro. Kini yang disaksikannya itu apakah berupa balasan? Belum sempat bidadari angin timur melangkah pergi tanpa mencari kuda coklat tunggangannya yang entah berada di mana, belum sempat pula Jatilandak bergerak mengikuti, seperti yang diceritakan sebelumnya, di tempat itu muncullah orang berjubah dan berpenutup kepala kain putih yang bukan lain adalah hantu muka 2. Jatilandak. Lihat seru bidadari angin timur. Makhluk berpakaian dan bertutup kepala serbab putih itulah yang hendak melakukan kekejian terhadapku beberapa waktu lalu sebelum kau datang menolong. Jahanam aku akan membunuhnya saat ini juga jangan. Tunggu. Lihat. Aku merasa akan terjadi perkelahian hebat antara orang berpakaian serbab putih dengan Wiro. Kalau Wiro terdersak, baru kita keluar membantu, aku akan tetap di sini siapa sudi membantu orang seperti dia. Turut ceritamu kini aku tahu manusia belang macam apa dia adanya. Jangan berkata begitu. Pujar Jatilandak sambil pegang lengan si gadis. Di bawah sana perkelahian berlangsung hebat. Ketika Wiro mengetuaikan ilmu yang membuat tanah terbelah dan siap menyedot tamblah sosok hantu muka 2, tiba-tiba melesat tiga bendera darah menyerang tiga bagian tubuh pendekar 212. Selagi murid sento gendeng berusaha selamatkan diri berkelebat seorang manusia pocong yang langsung menotok hantu muka 2 lalu membawanya kabur. Jatilandak yang memperhatikan jalannya perkelahian, tersentak kaget dan merucap. Wiro mengeluarkan ilmu yang disebut membelah bumi menyedot arwah. Di negeri latanah silam hanya hantu santek laknat alias luh rembulan yang memiliki ilmu kesaktian itu. Berartilu rembulan telah memberikan ilmu kesaktian itu pada Wiro. Tidak disangka begitu jauh hubungan mereka, mengapa heran ucap bida dari angin timur dengan wajah unjukkan rasa tidak senang. Menurut ceritamu, kalau perempuan itu sudah menjadi istrinya apapun akan diberikannya kepada Wiro, setelah manusia pocong yang membawa kabur hantu muka 2 lenyap. Wiro dan Wulan Serindi melanjutkan perjalanan mendaki bukit batu hingga akhirnya sampai di satu pedataran yang ada 3 buah batu besar. Di tempat ini kembali bida dari angin timur melihat Wiro dan Wulan Serindi saling bercanda. Malah berpelukan segala hati bida dari angin timur serasa luluh, darahnya seperti aliran api. Di luar dugaan, kuda tunggangan bida dari angin timur tahu-tahu muncul di balik salah satu batu besar dan terlihat oleh Wiro serta Wulan Serindi. Si gadi segera mengenali kalau kuda itu adalah milik angini yang ditunggangi oleh bida dari angin timur. Berarti bida dari angin timur, mungkin juga bersama Jatilandak, ada di sekitar tempat itu. Pasti mereka melihat bagaimana aku bersendagurau dengan Wulan tapi gadis ini malah memeluk diriku sewaktu hampir jatuh di labrak hawa aneh dari dalam lorong, membatin Wiro. Biar saja, katanya sambil menggaruk kepala, mudah-mudahan sekarang dia bisa merasakan bagaimana rasanya sakit hati. Dan sewaktu aku melihat dia bermesraan dengan Jatilandak, seng pendekar tersenyum lalu garuk-garuk kepala sementara bida dari angin timur yang takut kalau kehadirannya sampai diketawi Wiro dan Wulan Serindi cepat-cepat mengajak Jatilandak tinggalkan tempat itu. Cermin bulat sakti di tangan Ratu Duyung mulai bergetar. Kebeningan di permukaan cermin perlahan-lahan berubah redup. Sesaat kemudian malah menjadi gelap. Ratu Duyung tambahkan tenaga dalam. Sepasang matjabiru tak berkesip menatap cermin. Getaran di tangan semakin keras. Tiba-tiba ada guratan-guratan terang. Ratu Duyung merasa heran, juga cemas. Wiro, di mana kau, urcap gadis jelita yang berasal dari kawasan pantai selatan ini. Mengapa setiap aku mencoba memantau di mana dia berada, cermin ini memperlihatkan tanda-tanda aneh. Apakah cermin ini telah hilang kesaktiannya? Beberapa malam lalu ketika aku coba memantau pemuda itu aku melihat pemandangan-pemandangan aneh. Lalu ada suara genta dasyat sekali. Aku terpental. Kini cermin ini kembali menunjukkan keanehan, seperti diceritakan sebelumnya. Ratu Duyung bersama sutri kaliangan meninggalkan gedung kepatian di kota raja. Keduanya dengan menunggang kuda akan mencari Wiro sekaligus menyelidiki tempat-tempat aneh yang terlihat dalam cermin secara samar. Tujuan paling utama adalah menemukan markas manusia pocong yang disebut 113 lorong kematian. Baka episode sebelumnya berjudul rumah tanpa dosa, dalam perjalanan sutri kaliangan berusaha bahkan setengah memaksa agar Ratu Duyung mau mampir ke rumah milik orang tuanya yang terletak di Jatipurno. Lihat sutri kaliangar dalam keadaan bugil. Yang satu berhasilat hendak menggagai putri patih kerajaan itu. Manusia pocong satunya yang tidak mau mencari perkara kembali ke sarang mereka di 113 lorong kematian. Sewaktu manusia pocong hampir berhasil hendak memperkosa sutri kaliangan yang berada dalam keadaan tertoto muncul naga kuning bersama nenek sakti berjuluk gondor wo patah hati naga kuning meremas hancur kemaluan manusia pocong yang hendak memperkosa sutri kaliangan. Ratu Duyung coba mengejar manusia pocong yang hancur kemaluannya dan melarikan diri dengan membedal salah seekor kuda yang ditambatkan di halaman rumah. Dia coba mengerahkan ilmu menembus pandang agar bisa lebih mudah mengejar manusia pocong yang melarikan diri. Ternyata dia hanya mampu melihat kudanya saja sementara manusia pocong yang menunggangi tidak kelihatan sama sekali. Agaknya ada satu kekuatan hebat melindungi manusia pocong itu, baka episode berjudul Bendera Darah, Ratu Duyung tenangkan hati cemas, jernihkan pikiran yang kacau lalu kembali menambah kekuatan tenaga dalam pada sepasang tangan yang memegang cermin bulat. Ah, gadis bermata biru ini tarik nafas agak lega. Walau agak samar namun kini dia bisa melihat bayangan rimba belantara di dalam cermin lalu sebuah lembah menyusul bukit batu. Dua sosok manusia muncul dalam cermin. Satu lelaki, satu perempuan. Yang lelaki pasti Wiro. Aku tak bisa menduga siapa yang perempuan. Anggini atau wulang serindi? Mungkin juga bida dari angin timur bayangan dua manusia di dalam cermin pupus. Berganti dengan bangunan aneh terdiri dari lorong-lorong yang jumlahnya banyak sekali. Aku pernah melihat lorong ini sebelumnya dalam cermin, membatin Ratu Duyung. Sepasang mata Ratu Duyung tak berkesip. Dadanya mendadak bergebar. Bayangan lorong di cermin lenyap. Muncul pemandangan sebuah rumah tua. Lalu sebuah bangunan berwarna putih. Saat itu pula ada suara aneh, seperti suara gental luar biasa kerasnya. Membuat telinga Ratu Duyung mengiang kesakitan. Dua tangannya bergetar hebat. Lalu ada satu kekuatan dasyat yang tak kelihatan. Karena pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya waktu di gedung kepatian sambil berteriak keras Ratu Duyung cepat melompat setinggi dua tombak. Satu tangan mengangkat cermin bulat tinggi-tinggi ke atas tangan yang lain dipukulkan ke bawah guna meredam hantaman hawa aneh yang menyerangnya. Rumah putih itu. Agaknya di sana letak semua sumber kekuatan, ucap Ratu Duyung begitu melayang turun dan jejakan dua kaki di tanah. Aku harus mencari bangunan itu. Aku harus menuju ke sana. Bukan mustahil itulah sarangnya para manusia pocong. Ratu Duyung simpan cermin saktinya di balik pakaian. Ketika dia hendak melangkah pergi dari samping berkelebat satu bayangan disertai menebarnya bau pesing santar sekali. Semula gadis ini menyangka nenek sakti dari gunung gede Sinto gendeng yang muncul. Ternyata kakek berkuping lebar, berbaju lusuh, bercelana basah oleh air kencing. Setan ngompol. Ratu Duyung, senang bisa berjumpa kau lagi, kau sendirian tanya seng darah. Sama seperti dirimu, jawab setan ngompol lalu kedipkan matu dan tertawa mengekeh. Sobatku si naga kuning tengah berleha-leha dengan kekasihnya si gondor wo patah hati. Entah berada di mana mereka saat ini. Tadinya aku bersama bida dari angin timur. Gadis itu pergi begitu saja meninggalkan aku bersama pemuda botak berkulit kuning. Ku rasa kau juga tahu, sebelumnya sudah disusun rencana untuk mencari sarang manusia pocong di satu bukit batu. Aku mengira saat ini kau juga tengah menuju ke sana. Ratu Duyung mengiakan dengan anggukan kepala. Kalau begitu apakah kita boleh jalan berbarengan asal kau tidak jahil dan jangan dekat-dekat? Jawab Ratu Duyung bercanda. Aku tidak pernah jahil. Paling-paling cuma ngompol saja, jawab si kakek lalu ser. Air kencingnya terpancar dan dia tertawa gelap-gelap di dalam lorong kematian. Yang mulia ketua berdiri di tepi ranjang sambil usap-usap dua telapak tangan satu sama lain. Seringai mesum tersungging di wajahnya yang tersembunyi di balik kain putih penutup kepala. Cantik sekali, cantik sekali. Aku pernah mendengar, mungkin juga pernah melihatmu sebelumnya. Tapi tidak sedekat seperti sekarang ini angini itu namamu. Bagus nama cantik orangnya. Alur nasib akhirnya membawa kita pada pertemuan ini. Ha, ha, ha di atas tempat tidur. Anggini terbaring tak berfergerak akibat totokan ujung rambut yang mulia seri paduka ratu. Mete melotot, dadanya turun naik. Takutnya tentu saja bukan kepalang. Diarlah menghadapi mati bagaimanapun caranya daripada dinisak kehormatan dan dibiarkan hidup seumur-umur dalam keadaan menanggung derita sengsara tak berkeputusan. Namun murid Dewa Tua ini tidak mau unjukkan rasa takut. Karena jalan suaranya tidak ikut ditotok, dia segera membuka mulut. Jadi ini mahluknya yang disebut manusia pocong. Kau pimpinan di tempat ini betul sekali, jawab yang mulia ketua. Dia membungkuk sedikit, membelai wajah si gadis dengan tangan kanan lalu tertawa gelap-gelap. Pengecut hardik Anggini. Tawa yang mulia ketua semakin keras. Kau tahu siapa aku kembali Anggini membentak. Oh, siapa tidak tahu gadis cantik terkenal sepertimu ini. Namamu Anggini. Kau murid Dewa Tua. Kau juga adalah kekasih pendekar 212 Wirosa Bleng. Kalau sudah tahu siapa aku mengapa tidak segera melepas diriku? Apa aku harus mengambil nyawamu lebih dulu? Atau kau mau orang-orang yang barusan kau sebut namanya itu akan mencincangmu sampai lumat. Aha, bicaramu hebat. Aku suka gadis macamu ketua barisan manusia Pocong 113 Lorong Kemitian itu duduk di tepi ranjang. Tangan kanannya enak saja memegang paha Anggini. Manusia Jahanam. Jangan berani menyentuh diriku teriak Anggini. Seng Ketua Mendongak, tertawa panjang lalu berkata. Aku akan membebaskan dirimu, jika aku sudah merasa puas menerima pelayananmu. Ha, ha, ha mahluk keparat. Jika kau punya maksud berbuat keji padaku, lebih baik kau bunuh aku sekarang juga aku tidak takut mati kau gadis pemberani. Kau memang hebat. Tapi dengar dulu. Kita akan bersenang-senang. Kekasihmu pemuda Sableng itu, jika sudah kena diringkus akan aku bawa ke dalam kamar ini. Dia akan ikut menyaksikan bagaimana mesranya kau melayani diriku. Setelah itu kau sendiri yang akan membunuhnya. Ha, ha, ha setan keparat. Siapakah sebenarnya? Permusuhan apa antara kau dengan Wiro hingga punya remjana sangat keji saat ini aku tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu. Bila sampai waktunya, kau akan tahu sendiri. Sekarang biar aku menanggalkan pakaianmu. Jahanam. Tidak. Jangan tangan Seng Ketua meluncur ke dada pakaian Anggini. Ketika jari-jarinya hendak merenggut robek pakaian itu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara genta lantai dan dinding kamar batu bergetar. Dilain saat ada ketukan di pintu. Setan alas. Apa yang terjadi siapa berani mengganggu walau marah besar kesenangannya terganggu. Yang mulia ketua turun dari tempat tidur, melangkah ke pintu. Begitu pintu dibuka, tampak berdiri wakil ketua barisan manusia pocong. Mohon maafmu yang mulia ketua. Saya datang untuk memberi laporan sangat penting. Mulut Seng Ketua berkomat kamit menahan amarah. Bicara bentaknya. Saya dan anak buah berhasil menawan seorang tokoh berkepandayan tinggi. Berasal dari negeri 1200 tahun silam. Dia tidak mau memberi tahu nama. Tapi dari pembicaraannya yang dilakukannya di satu tempat diketahui dia bernama Hantu Muka Dua. Sesuai namanya, kepalanya memang memiliki dua wajah. Satu di sebelah depan, satu lagi di belakang. Makhluk satu ini sungguh luar biasa. Sepasang matanya bisa menyemburkan dua larik sinar hijau. Hal ini saya saksikan sewaktu dia berkelahi melawan pendekar 212 Wiro Sableng. Jadi pendekar Sableng itu sudah berada di sekitar kawasan lorong. Tanya yang mulia ketua. Benar sekali yang mulia. Dia muncul bersama seorang gadis bernama Wulan Serindigadis ini dulu pernah disekap di lorong tapi berhasil kabur setelah merayu seorang anggota kita. Aku ingat peristiwa itu, kata yang mulia ketua pula harap yang mulia ketua mau menyempatkan diri untuk melihatnya sendiri. Juga memberi petunjuk apa yang akan kita lakukan, makhluk aneh dari 1200 tahun silam. Hem, yang mulia ketua usap kain penutup kepalanya. Aku pernah mendengar kabar tentang manusia-manusia aneh yang muncul di tanah Jawa, entah datang dari mana. Jadi kita berhasil menawan seorang di antara mereka. Bernama Hantu Muka 2. Memiliki dua wajah. Luar biasa. Tentu, aku ingin sekail melihatnya. Siapa tahu dia pantas menjadi anggota barisan manusia pocong. Kita sedang kekurangan orang, terus terang saya punya usul lain. Yang mulia ketua. Selain hebat dan luar biasa makhluk ini sangat berbahaya. Dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Bagaimana kalau kita hadapkan pada yang mulia ketua seripaduk karatu akan aku putuskan nanti. Apakah makhluk itu sudah dicekoki minuman selamat datang sudah yang mulia. Dua cangkir besar. Sama sekali tidak ada bekas. Tidak ada pengaruh. Dia memiliki kekuatan aneh yang punya daya tolak luar biasa. Saat ini dia berada dalam keadaan tertotok. Namun saya khawatir dia punya kemampuan untuk membuyarkan totokan itu. Begitu yang mulia ketua usap-usap dua tangannya satu sama lain. Antarkan aku ke tempat makhluk itu disekap sebelum keluar dari kamar. Yang mulia ketua mendekati Anggini yang masih terbaring di atas ranjang. Diciumnya pipi gadis itu seraya berkata. Harap kau sabar menunggu. Nanti kau harus melayaniku sampai puas. Makhluk Jahanam. Pergilah ke neraka. Jangan kembali lagi maki Anggini kamar batu di mana hantu muka dua disekap dijaga oleh dua orang satria pocong. Ketika Seng Ketua masuk, keadaan hantu muka dua masih berpakaian lengkap yaitu jubah dan penutup kepala kain putih. Seng Ketua tidak menyangka kalau orang itu mengenakan pakaian dan berpenampilan seperti manusia pocong. Dia memberi isyarat agar Wakil Ketua membuka kain penutup kepala. Begitu kain putih penutup kepala dibuka. Yang mulia ketua sempat melengak kaget, sepasang mati menyipit, kening mengerenyit. Orang yang tegak di depannya seperti keterangan Wakil Ketua tadi ternyata memang memiliki dua wajah. Satu di depan berwarna putih kekuningan, satu lagi di belakang berwarna hitam berkilat. Selain itu yang juga dasyat adalah sepasang bola matanya yang berbentuk segitiga hijau. Namamu hantu muka luat tegur yang mulia ketua. Apa maumu? Kalau bicara padaku apa kau tidak berani membuka kain penutup kepalanya limau hebat juga ucap yang mulia ketua. Dia perhatikan gerakan urat besar di leher kiri hantu muka dua. Ada bagian urat yang mengembung dan bergerak cepat. Pertanda hantu muka dua tengah berusaha melepaskan diri dari totokan. Yang mulia ketua cepat luruskan dua jari tangan kanannya dan des. Dua jari menotok urat besar di pangkal leher kanan hantu muka dua. Yang ditotok langsung menjadi tambah kaku tak punya kemungkinan lagi untuk memusnahkan totokan yang menguasai dirinya. Benar kabar yang mengatakan kau mahluk dari negeri seribu dua ratus tahun silam aku tidak mau bicara apapun denganmu. Lepaskan totokanku. Baru nanti kita bicara. Jika aku suka mungkin saja kita bisa bersekutu, seng ketua tidak perdulikan ucapan orang. Dia perhatikan sepasang metu yang berbentuk segitiga hijau. Menurut wakil ketua, sepasang metu orang ini bisa menyemburkan dua larik sinar hijau. Kau merasa aneh melihat dua mataku yang berbentuk segitiga ketika seng ketua tidak menyahut hantu muka dua tertawa bergelak. Tiga sudut sepasang mataku adalah pelambang sifat diriku. Hantu segala keji. Segala tipu, segala nafsu yang mulia ketua sampai tersentah kepalanya mendengar ucapan hantu muka dua makhluk satu itu memang bisa berbahaya. Bisa menimbulkan bencana bagi diriku. Malah petaka bagi kelangsungan partai bendera darah 113 lorong kematian yang hendak aku dirikan, ucap yang mulia ketua dalam hati. Dia berpaling pada wakil ketua, memberi isyarat agar mendekat. Begitu wakil ketua berada di samping mis. Seng ketua berkata perlahan. Hadapkan makhluk satu ini pada yang mulia Seri Paduka Ratu. Perintahkan Seri Paduka Ratu untuk menyedot semua kesaktian yang dimilikinya, hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilakukan. Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai wakil ketua keluarkan ucapanmu bersama seorang anak buahnya cepat-cepat menggotong sosok hantu muka dua keluar dari kamar sekapan. Ketika yang mulia ketua kembali ke kamarnya, dia dapatkan angini tidak ada lagi di atas tempat tidur. Ledakan amarah membuat ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian ini berteriak pakaruhan. Wakil ketua yang tengah membawa hantu muka dua kerumah tanpa dosa tempat kediaman yang mulia Seri Paduka Ratu terpaksa mendatangi. Geledah semua tempat. Periksa semua orang. Temukan gadis itu. Kalau tidak kalian semua akan menerima hukuman berat wakil ketua membungkuk hormat. Selesai membawa hantu muka dua kehadapan yang mulia Seri Paduka Ratu, perintah yang mulia ketua akan saya laksanakan. Saya akan memeriksa Dewa Tua terlebih dulu karena kakek itu adalah Guru Anggini, yang mulia ketua menjawab dengan menghantamkan tinju kanannya ke dinding batu hingga dinding berlebang besar dan pecahan batu bertaburan. Terima kasih telah menonton!